Alhamdulillah, kita dapat menghadiri acara pada pagi ini dengan diskusi pemikiran Prof. Arifin Surya Atmaja, jilid ketiga, yang pada tahun ini mengambil topik diskursus anak perusahaan BUMN sebagai keuangan negara, policy theory. Tempatan pertama, saya mengundang Bapak Wakil Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada pagi ini. Kepada Bapak Dekan I, Prof. Andri Wibisina, kami persilahkan. Kepada Bapak Dr. Sugiarto, saya atas nama pimpinan Fakultas Hukum UI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak menjadi keynote speaker pada acara ini. Juga kepada para pembicara yang merupakan murid-murid langsung dari almarhum Prof. Arifin dan seluruh peserta yang mengikuti webinar ini. Semoga webinar diskusi pemikiran Prof. Arifin Surya Atmaja ketiga pada tahun 2021 ini dapat terus menyalakan pemikiran almarhum Prof. Arifin agar hukum keuangan publik di Indonesia menjadi hukum yang berkembang terus dan berguna bagi kemajuan Indonesia untuk mencapai tujuan negara yang efektif, modern, akuntabel, dan transparan. Selamat berdiskusi. Dengan ini diskusi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah membuka acara pada pagi kali ini. Kepada Bapak Dekan, jika ingin meninggalkan, kami persilahkan untuk meninggalkan. Saya bukan Dekan, Bu. Saya wakil Dekan. Ada Bapak Wakil Dekan. Saya izin lift ya. Ya, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak Wakil Dekan. Selanjutnya adalah penyampaian keynote senator oleh Bapak Dr. Sugiyarto Iyei. Sebelumnya, saya akan menyampaikan video beliau. Bapak Dr. Sugiyarto, lahir di Medan pada 2019 tahun 1905. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia. Kemudian, dilanjutkan S2 di Indonesia School of Medicine. Kemudian, menyelesaikan... Menyelesaikan sekolah S2 di Amsterdam School of Medicine. Bapak sebuah ini pernah menjabat sebagai Menteri BUMN pada tahun 2004 sampai tahun 2007. Kemudian, pernah menjabat sebagai Menteri BUMN pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Dan kini, aktif sebagai Menteri BUMN di JBBKI Infrastruktur. Kepada Bapak Sugiyarto, diselahkan... Terima kasih, Wakil Dekan Satu tadi Pak Profesor... Bisa suara saya bisa dipantau, didengar dengan jelas. Jelas, Pak Sugiyarto, jelas, jelas. Ini ada jeda waktu ya kelihatannya secara teknis. Maaf, sebelum saya mulai, nama budaya Salom. Saya merasa sangat terhormat pagi ini bisa bertemu. Untuk pertama kalinya, saya diundang oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karena selama ini, domain saya ini... Tadi kalau saya boleh ringkaskan karena ada beberapa typo yang dibaca. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada... Ada tadi Bapak Profesor Andri yang baru meninggalkan kita dari kanal ini. Kemudian Pak Dr. Yuli Indrawati SH, itu dosen Fakultas Hukum. Kemudian ini yang baru saya kenal, tetapi juga saya cukup respect... Karena ketertarikannya di bidang hukum untuk anak perusahaan BUMN dan BUMN. Bapak Henry Huta Gaul, yang saat ini mungkin sedang all out untuk mendapatkan promosi doktor di Fakultas Hukum UI. Kemudian, selamat pagi Bapak Dr. Dian Simatupang, Kepala Jurusan HAN dan dosen Fakultas Hukum UI. Pak Dian, terima kasih. Saya sudah dihubungi oleh sekretaris Bapak ini untuk seminar pagi ini. Dan saya merasa tersanjung dan terhormat, Pak. Karena saya sebetulnya domainnya di FISIP UI atau di FEBUI, Pak. Oke, saya kira topik yang dibahas pada pagi hari ini sangat-sangat relevan, tepat waktu, kalau menurut saya, Pak. Mudah-mudahan tepat guna dan tepat sasaran. Karena saya teringat, kalau saya lihat kebetulan teman-teman saya di BUMN dan beberapa anak perusahaan BUMN, itu ada yang mendekam di penjara LP Sukamiskin, Pak. Dan sebagian dari mereka merasa tidak bersalah. Dan tidak ikhlas, tidak bisa menerima dan akan mengajukan atau sedang mengajukan PK dan sebagainya. Nah ini akibat dari kontroversi sebetulnya, apakah memang mereka menjalankan tugas-tugas sebagai pelaku di dalam leadership atau pimpinan atau direksi atau komisaris BUMN, itu merupakan tugas-tugas yang merupakan lembaga badan hukum publik yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara atau dianggap sebagai badan hukum yang playing field-nya sama dengan swasta misalnya. Jadi saya hari ini saya kira topik kita sangat-sangat relevan. Dan jujur, saya meskipun saya tadi S1 di FUI, kemudian S2 saya di Amsterdam School of Management, S3 saya di UGM. Alhamdulillah pada tahun 2008 saya bisa mendapatkan Judicium Cum Laude di Interdisciplinary Studies di sana. Dan karenanya saya qualified untuk menguji Pak Henry Darmawan Hutagaol ya, nanti, berangkali. Karena teman-teman memasukkan saya sebagai penguji dari luar. Nah, basis pengalaman saya, supaya ini kita lebih mendalam, sepertiga karir saya itu setelah saya lulus di UI itu adalah sebagai akuntan publik, kemudian sebagai management consultant. Jadi saya memahami betul arsitektur korporasi di Indonesia. Klien-klien saya dari multi bidang, multi sektor, dan multi disiplin itu pernah menjadi klien-klien kami sebagai auditor, sebagai akuntan publik, dan juga sekaligus sebagai management consultant. Sepertiga karir saya itu di investment banking. Investment banking itu biasanya kuat dengan financial engineering, Pak. Jadi mengelola perusahaan, melakukan tailor-made financing dari semua jenis usaha yang ada di, habiskan di sektor real. Jadi bekerja di Medco Group, kemudian di, apa namanya, yang bergerak di holding company, yang sudah terbiasa mengelola tidak hanya super holding company, sub holding company, tetapi anak-anak perusahaan yang begitu banyak. Karena anak-anak perusahaan adalah sebuah kinesayaan untuk jualan usaha. Apa tujuan usaha adalah, yang disebut tujuan daripada direksi komisaris BUMN adalah maximizing shareholder value. Jadi shareholder value itu nanti saya akan jelaskan, itu adalah tujuan usaha berbentuk perseroan terbatas biasanya. Jadi BUMN tentu saja memiliki karakteristik yang tidak berbeda, tetapi pada dasarnya tujuan usaha itu adalah maximizing daripada nilai perusahaan. Jadi dengan berbagai perspektif tentu saya, sebagai scholar tentu saya masih ikut bantu-bantu teman-teman yang untuk mendapatkan S3A di beberapa kampus. Saya terlibat dalam hampir 15 kampus Pak Semasa Sehat ini, termasuk IPB, UI, kemudian ITB, SBM ITB, dan beberapa yang lain. Kemudian sebagai profesional, saya masih saat ini duduk aktif sebagai komisaris di berbagai perusahaan swasta, dan lembaga-lembaga seperti Islamic Development Bank, saya itu adalah anggota Sovereign Wealth Forum dari 27 negara, anggotanya IDB, saya juga selama tujuh tahun menjadi Asia Pacific Supervisory Board untuk Air Liquide International, jadi perusahaan yang memproduksi gas industri, kedua terbesar di dunia, dan lain-lain. Saya juga pernah menjadi komisaris utama 5 tahun penuh di Pertamina, yang sangat kompleks, dan tentu saja pada masa itu saya banyak pengalaman, saya pernah menulis buku setebal 410 halaman, bagaimana menjadikan Pertamina World Class Company. Dan tentu saja pengalaman Pertamina dengan puluhan anak perusahaan, bahkan kalau dikonsolidasi itu ada 116 Balanced Income Statement ke dalam neracanya atau aset liability-nya Pertamina, itu adalah pengalaman yang sangat berharga, dan sangat jelas melihat peran dari anak-anak perusahaan Pertamina, dalam hal ini BUMN, terhadap maximizing shareholders value yang saya maksudkan tadi. Kemudian saya juga memiliki beberapa usaha, jadi pengalaman sebagai entrepreneur juga saya lakukan sampai hari ini, jadi mempraktekan apa-apa yang saya pelajari dari FEBUI beberapa puluh tahun lalu, Pak. Kemudian banyak kegiatan sosial saya. Di dunia usaha swasta, sesungguhnya kedudukan anak perusahaan itu adalah hal yang biasa, hal lumrah, tunduk pada Undang-Undang 40 tahun 2007, yang terakhir ini adalah Undang-Undang Perseruan, Perseruan Terbatas. Kemudian saya akan cerita sedikit pengalaman saya di swasta dulu, Pak. Jadi di sektor real. Jadi ketika saya tahun 1991, saya setelah berpengalaman sebagai akuntan publik, management consultant, kemudian menjadi investment banker, masuk ke perusahaan yang memiliki 30 anak. Pada waktu itu, karena dibangun oleh para alumni ITB yang kurang begitu paham masalah tata kelola perseruan secara benar, maka lebih kental friendship culture-nya ketimbang corporate culture. Jadi saya berusaha mendorong migrasi dari friendship culture ke corporate culture, dan salah satu strateginya adalah dengan memisah itu ke dalam kisi-kisi segmen-segmen anak usaha yang memang menjadi spesialisasinya. Misalnya anak mesin, ya pilihlah jurusan yang tepat dengan anak mesin. Elektro juga demikian. Tambang juga demikian. Geologi dan seterusnya seperti demikian. Dengan demikian, maka terjadi konsentrasi dan fokus-fokus sehingga hasilnya bisa lebih optimal ketimbang kita melakukan sesuatu untuk semuanya kemudian diterapkan. Nah, di Medco itu dari 30 perusahaan, tentu saja pada waktu itu saya lihat terserah. Tidak ada holding company, tidak ada induk. Jadi masing-masing begitu ada kawan datang menawarkan lapangan golf, mereka bikin perusahaan golf misalnya. Mereka teman-teman anak mesin elektro bergabung bikin perusahaan mechanical engineering company, mereka dirikan itu. Dan seterusnya, sehingga mereka terserah. Satu per satu berbentuk PT. Ini dikelompokkan. Dalam teori keuangan itu, satu tambah dua, tambah dengan tiga, tidak sama dengan enam, itu bisa 15, bisa 20, bisa tidak terbatas. Karena value creation yang ditimbulkan akibat sinergi positif di antara anak-anak usaha ke dalam holding itu bisa menimbulkan sebuah stimulus optimalisasi nilai value daripada perusahaan. Saya ambil contoh, memiliki BUMN perkebunan. Itu ada PT. PN1 sampai 14 dari Indonesia bagian Barat, bagian Tengah di Pulau Jawa, dan kemudian bagian Timur, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Luas lahan yang dipegang oleh mereka itu adalah sebagian di Pulau Jawa. Apa yang terjadi, perusahaan-perusahaan grup besar seperti Sinarmas Group, kemudian Astra Agro Lestari, itu dengan jumlah luasan yang lebih kurang sama, tapi memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 14 BUMN, ditambah satu RNI misalnya, Raja Wali Nusantara Indonesia. Karena apa? Karena di Astra Agro Lestari mungkin hanya punya satu set manajemen, ada komisaris mungkin lima orang, direksinya lima orang, sementara perkebunan dengan luas yang sama, ada 15 set direksi dan komisaris. Jadi kalau lima komisaris, lima direksi, berarti ada sepuluh satu itu. Berarti ada 150. Lawan hanya sepuluh, kalau itu di swasta. Itu mengakibatkan bahwa return on investment-nya, kemudian tingkat keuntungan yang diberikan, akhirnya pada dividennya, pajaknya, lebih rendah. Ya per satu luasan hektare, misalnya lahan. Nah hal-hal ini yang barangkali terjadi, kenapa belakangan ini, saya kira perlu adanya reorientasi baru mengenai bagaimana BUMN itu dikelola ke depan. Karena tiap presiden, tiap-tiap menteri, kemudian menteri BUMN itu kadang-kadang memiliki strategi yang tidak konsisten. Di masa saya, saya ingin menyampaikan bahwa tahun 2004 sampai 2007, saya ditugasi untuk memimpin 158 BUMN dengan lebih kurang 616 strategic business unit yang mungkin 2 per 3-nya adalah anak-anak perusahaan BUMN. Jadi bergerak dalam bidang 36 sektor dan subsektor. Jadi kalau dilihat menteri sebagai pengelola atau sebagai pimpinan, maka ini adalah mungkin salah satu dari CEO di Asia. Karena dia memegang 158 BUMN dan ada ratusan anak-anak perusahaan BUMN yang semuanya bergerak di dalam 36 sektor. Boleh dibilang Indonesian Incorporated. Sebanyak itu, tetapi sebetulnya, kalau bicara soal fokus dan orientasi value, 22 BUMN itu memegang total KPI itu 90 persen, hampir 90 persen, 86 sampai 90 persen. Artinya apa? Ada 130 lebih BUMN yang sesungguhnya tidak secara material, secara substansial, itu dianggap penting kalau dilihat dari perspektif penegaraan. Jadi 22 perusahaan itu yang besar-besar seperti PLN, yang menata kelolakan transmisi dan distribusi listrik, boleh dibilang monopoli, kemudian Pertamina, kemudian bank-bank pemerintah, kemudian ada Telkom di situ, kemudian ada banyak-banyak perusahaan lain, seperti kereta api, yang mengatur sebetulnya kepentingan publik. Oleh karena itu, maka mereka itu jumlahnya hanya 22, dan 22 itu account for almost 80-townya itu di 22 perusahaan. Bukan ratusan perusahaan. Hari ini, kemudian dari zaman menterinya Pak Tanri, sampai dengan saya, sampai berikut, sebetulnya kalau tujuannya adalah untuk maximizing value of the company, itu diperlukan adanya fokus dan konsentrasi. Di masa saya, kita mencoba membuat semacam roadmap dengan melakukan strategi profitisasi, setelah profitisasi, maka dilakukan resursasi atau transformasi, dari transformasi baru dilakukan privatisasi. Dan privatisasi ini adalah salah satu strategi untuk melakukan ratusizing. Supaya apa? Tidak semua usaha dilakukan oleh BUMN. Jujur diakui bahwa stigma BUMN itu sarang penyamun sampai saat ini belum terasa hilang. Oleh karena apa? Karena BUMN mengerjakan semuanya. Padahal sebagian besar sudah bisa dilakukan oleh swasta, setelahnya. Dan mungkin swasta bisa lebih efisien dibandingkan dengan BUMN. Oleh karena itu, maka semua menteri yang ada itu sesungguhnya punya mimpi untuk melakukan rightsizing. Nah, rightsizing. Saya pernah membuat desertasi tentang privatisasi. Pada tahun 2025, strateginya BUMN itu sebaiknya BUMN cukup 25 perusahaan saja. Tidak perlu harus ada sampai 105. Tidak fokus dan dampaknya terhadap added value bagi negara pun saya kira agak biasa dirasakan. Tapi kalau untuk yang 22 perusahaan, mungkin sampai 26 perusahaan itu masih oke. Itu yang namanya anak perusahaan merupakan instrumen untuk pengembangan usaha, untuk maximizing value daripada perusahaan-perusahaan induk. Nah, di Badan Usaha Milik Negara, ini ternyata saya ingin menyampaikan ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Di perusahaan swasta itu kami, kalau kita non-listed company, kita hanya tunduk pada dua undang-undang. Pertama adalah undang-undang perseroan, karena kita berbentuk PT, perseroan terbatas, dan tanggung jawab pemilih itu hanya sebatas dengan modal yang disetorkannya. Kira-kira begitu. Jadi PT itu tunduk pada undang-undang PT, dan kalau dia bergerak di dalam sektor perdagangan, maka dia harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di sektor perdagangan. Kalau dia di bidang migas, dia harus tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang migas. Tetapi kalau dia memang go public, maka dia harus mengikuti capital market protocol. Capital market protocol. Kita lihat di sini regulasi BUMN persoas. Jadi, menjadi direksi BUMN itu lebih sulit daripada menjadi direksi di swasta. Swasta hanya tunduk pada tiga regulasi. Jadi, undang-undang perseroan, itu sebagai limited liability company. Kemudian undang-undang pasar modal, kalau dia sudah go public. Kalau enggak, ini berarti tidak diterapkan. Kemudian undang-undang yang menyangkut sektor. Tetapi, kalau badan usaha milih negara, ada lima undang-undang lain yang harus diikuti. Pertama, undang-undang BUMN. Itu undang-undang BUMN nomor 19 tahun 2003 misalnya. Kemudian undang-undang keuangan negara. State finance regulation. Undang-undang perbendaharaan keuangan negara. Itu yang menerima setoran pajak dan sebagainya. Kemudian undang-undang tipikor. Atau undang-undang tipikor. Undang-undang anti-kuribur. Kemudian ada undang-undang tentang pengawasan. Undang-undang pengawasan keuangan negara. Kemudian undang-undang pemeriksaan keuangan negara. Dan undang-undang lain. Jadi ada kira-kira tidak kurang dari delapan regulasi yang harus diikuti oleh seorang direksi atau komisaris di badan usaha milik negara. Jadi ada lebih kurang delapan undang-undang kalau oleh BUMN. Dan di swasta itu dua, maksimum tiga lebih kurang. Kira-kira begitu. Jadi ini tantangan yang dihadapi. Nah demikian pula kalau nanti AP BUMN dianggap BUMN. Ya dia harus mengikuti delapan ini juga. Bagaimana dia mau bersaing antara swasta dengan BUMN atau anak perusahaan BUMN. Karena KPI-nya sama. Key performance indicator-nya adalah maximizing shareholders value. Jadi kiri dan kanan sama. Ya untuk negara juga. Apa yang bisa dilakukan oleh manajemen BUMN untuk maximizing value daripada shareholder. Value daripada negara dalam hal ini. Kalau di perusahaan swasta, bagaimana maximizing value dari pemilik daripada perusahaan itu. Atau shareholder daripada perusahaan swasta. Kira-kira begitu. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman praktek ya. Ketika saya memimpin Pertamina sebagai komisaris utama lima tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Ini membuktikan bahwa anak-anak perusahaan BUMN, nanti saya ceritakan apa yang menjadi pendulum sehingga Pertamina bisa tidak hanya melakukan kinerja yang positif, dia telah menjadi world class company. Dia berhasil masuk ke dalam globe fortune 500 dengan ranking 122 pertama kali dalam sejarah karena dukungan dari perusahaan-perusahaan yang terintegrasi di dalam Pertamina. Ini sebagai ilustrasi saja, sebagai contoh kasus. Pertamina bergerak di bidang yang terintegrasi. Dari proses kelahirannya sejak zaman Belanda dan sampai sekarang, itu dia masih tergolong, itu ada beberapa anak perusahaan yang di bawahnya mau nggak mau. Karena apa? Karena memang di bidang upstream, upstream itu adalah perusahaan yang hulunya. Jadi di hulu, mereka bergerak di bidang minyak dan gas. Jadi mulai melakukan eksplorasi, kemudian melakukan delineasi, kemudian melakukan produksi migas, kemudian mencari cadangan-cadangan baru, men-develop cadangan-cadangan lama, dan seterusnya. Itu disebut upstream-nya. Kemudian dari temuan sumber daya alam berupa minyak mentah, mereka lakukan yang disebut midstream. Mereka konversi itu ke dalam bahan bakar minyak, petrokemikal, kemudian ada yang LPG, ada LNG, ada rigasifikasi, dan seterusnya. Dan kemudian dari hasil olahan tadi, yang merupakan finish product itu didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi dari minyak mentah diolah melalui kilang, kilang-kilang Pertamina itu ada di Dumai, ada di Pelaju, ada di Balikpapan, ada di Balongan, dan ada di Tanjung Kasim, Papua, itu dikonversi menjadi BBM, dan didistribusikan ke lebih dari 200 titik serah di seluruh Indonesia, misalnya. Dan itu dikelolah oleh anak-anak perusahaan yang ada di bawahnya. Di situ kalau untuk di Hulu ada Pertamina EP. EP itu Exploration and Production. Ada PT Pertamina EP Cepu, karena memang itu konsesi di Cepu, bekerjasama dengan Exxon, sehingga perlu ada kehususan, dan khususnya di sektor perminyakan misalnya. Diwajibkan setiap satu kontrak, satu area penambangan, di situ harus ada satu company. Karena antara lapangan yang satu, dalam satu kontrak, itu tidak boleh dikonsolidasikan ke tempat lain. Oleh karenanya, membuat anak perusahaan, anak perusahaan dalam sektor migas, itu adalah sebuah kenisayaan. Itu adalah bagian dari peraturan yang dilakukan. Jadi bukan orang tidak mau membuat anak perusahaan, tapi memang karena aturannya seperti itu. Demikian pula ketika kami berada di perusahaan swasta, di Metco. Induknya itu Metco Energy Corporation, ketika mendapatkan lapangan minyak di Jambi, maka ada PT. EP Jambi. Nanti kalau ada di Donggi Senoro, kita harus bikin di Donggi Senoro. Dan antara satu unit dan satu lapangan minyak, dengan lapangan minyak lain secara fiskal tidak boleh dikonsolidasikan. Karena risikonya berbeda, sehingga tidak boleh antara kerugian di satu tempat, dikompensasi di tempat lain. Nanti kalau itu dilakukan, maka pemerintah tidak akan mendapatkan pemasukan dari perpajakan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bahwa anak-anak perusahaan BOMN itu harus dibangun sebuah kenecayaan, tidak hanya karena memang secara strategi bisnis itu memang menguntungkan, supaya anak-anak perusahaan itu bisa fokus di subsekternya, tetapi juga memang adanya keharusan regulasi. Ini sebagai ilustrasi kenapa Pertamina tadi bisa menjadi world class company, karena dia terintegrasi antara upstream, midstream, dan downstream. Dan itu direfleksikan dalam PT-PT yang ada di bawahnya. Ini ada lebih dari 10 perusahaan di bawahnya yang mendorong ke sektor ini. Tapi di luar itu, ini adalah daftar anak-anak perusahaan Pertamina. Saya pengalaman untuk mengelola di sini, nanti bisa bertanya, Bapak, bagaimana kedudukan anak-anak perusahaan dalam kaitannya dengan induknya Pertamina. Karena tidak hanya bergerak di bidang upstream, midstream, downstream, tetapi Pertamina itu memiliki anak-anak usaha lain yang sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan sektor migas. Misalnya, asuransi, Tugu Pratama. Kemudian ada PDV, Pertamina Dana Ventura, Patra Jasa di bidang properti dan perhotelan, serta perkantoran. Kemudian pelita, air service penerbangan malah. Charter flight, dan seterusnya. Jadi, mereka itu memiliki anak-anak perusahaan yang memang sudah ada sejak Pertamina lahir sebagai persero baru. Pada waktu kira-kira 20 tahun yang lalu lah. Kira-kira gitu. Nah, saat ini, kalau kita lihat di website-nya, Pertamina mencoba membagi dalam Pertamina holding, Pertamina induk, dengan 5 subholding yang lain. Yang tadi coba-coba dikelompokkan, dengan harapan bahwa dengan adanya sub-subholding ini, maka span of control Pertamina induk itu bisa dikurangi dengan mengelola hanya 5 subholding. Subholding ini akan memiliki ratusan cabang usaha lain yang berupa anak-anak perusahaan. Atau kalau di sini adalah Pertamina memiliki patra niaga, di sebelah kiri itu, commercial and trading. Nah, ini kalau untuk pertama dari segi commercial dan trading bisnisnya, difokuskan pada salah satu anak perusahaan namanya Patra Niaga. Kemudian tadi kalau yang ke upstream, dia adalah di PT Pertamina Hulu Energi atau disebut PHE. Jadi nanti kalau dia mengakusisi sebuah anak usaha dengan partner lain di Aljajair, maka dia di bawah subholding company ini. Jadi Pertamina adalah BUMN-nya, Persero. Ini adalah anak perusahaan yang sesungguhnya adalah berbentuk PT biasa. Kemudian nanti ada yang di bagian PGN, Perusahaan Gas Negara. Ini khusus karena Pertamina itu resources terbesarnya adalah cadangan gas, maka dia membentuk sendiri subholding company khusus untuk transmisi dan distribusi gas di bawah anak perusahaan namanya atau subholding company namanya Perusahaan Gas Negara. Ini sudah TBK, Pak. Kemudian di bawahnya lagi ada refinery and petrochemical. Ini kilang-kilang minyak, ditaruh di PT Kilang Pertamina Internasional. Baik yang ada di Indonesia, mungkin nanti ke depan dia akan mengakusisi kilang-kilang minyak di dunia, itu bisa ada di bawah sini. Kemudian power and NRE subholding, itu Pertamina Power Indonesia. Karena ke depan ini kita tahu bahwa hidrocarbon itu mungkin akan menjadi sumber daya energi yang pelan-pelan mulai ditinggalkan oleh bumi. Karena pada tahun 2050, kalau saya tidak salah itu 50-55 persen dari energi mix itu harus berasal dari renewable energy. Jadi, karenanya beyond hydrocarbon, Pertamina membuat perusahaan power baru, misalnya nanti dengan Tesla atau dengan Ionmas itu bergabung untuk membuat bateri, menghasilkan misalnya mobil listrik atau mobil lain, tidak menggunakan semata-mata sumber daya hidrocarbon. Jadi, Pertamina melakukan strategi dan ini adalah hanya bisa dilakukan dengan melakukan pembangun PT-PT lain di bawah Persero. Ini BUMN, ini adalah anak-anak perusahaan. Dan di bawah anak perusahaan ada lagi cucunya. Nanti petra niaga ada petra niaga yang khusus mengenai pengangkutan, khusus mengenai mungkin memiliki SPBU, dan seterusnya. Jadi, mereka mungkin akan memiliki ratusan anak-anak perusahaan di bawah ini. Jadi, anak perusahaan, Pak Henry, ini sebuah kenisayaan untuk berusaha dan memaksimalisasi value daripada Pertamina. Jadi, Pertamina adalah merupakan hasil sinergi positif dari subholding maupun anak-anak perusahaan cucu serta cicitnya kalau perlu di bawah. Bayangkan, Pak, kalau BUMN sah Indonesia sekarang memiliki 140 lebih holding, dan kemudian hampir seribu mungkin kalau dihitung setelah Kabinet Kerja yang pertama di bawah Ibu Rini Suwandi, itu pertumbuhan jumlah anak-anak perusahaan itu tumbuhnya pesat sekali. Karena memang tiap-tiap anak perusahaan dibiarkan berkembang sesuai dengan bidangnya, sehingga memanfaatkan integratif supply chain-nya, Pak. Nah, ini adalah contoh lain, Pak. Contoh lain, Telkom, Pak. Telkom itu kita tahu adalah salah satu... Pak Gaito, maaf. Paparannya mungkin belur, Pak. Bisa di... Jadi, peserta melihat paparannya belur, Pak, gambarnya, Pak. Oh, gitu ya? Belur, ya? Oke, yang ini agak... Ini, mohon maaf, ini bisa dilihat nanti di website-nya Telkom. Ini saya cuma secara grep saja untuk memberikan ilustrasi, Pak. Pemerintah Indonesia... Jadi, tadi, belur, Pak. Paparannya, Pak, mohon maaf. Oh, belur, ya? Atau enggak, Pak? Nanti bisa di-share ke kita, Pak, biar di-share ke peserta, ya? Iya, iya, iya. Oke. Jadi, saya ingin menunjukkan Telkom ini adalah perusahaan publik yang sudah tercatat di Bursa New York dan di Bursa Efek Jakarta, Pak. Kita tahu dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2003, yang disebut BUMN itu adalah bila mana saham pemerintah Republik Indonesia itu 51 persen atau lebih. Dan dalam hal ini, karena pemerintah masih memiliki 52,09 persen dari PT Telkom, maka ini masih dianggap sebagai persero, Pak. Ya, walaupun kita tahu PT Telkom ini memiliki joint venture dengan Telkomsel, ya. Dan ternyata dalam perjalanannya setelah diago publik itu, saat ini sudah memiliki 45 anak perusahaan, Pak. Jadi, 45 anak perusahaan bergerak di berbagai bidang sesuai dengan derivasi atau turunan dari Telkom. Telkom merasa kalau dulu, zaman dulu, hanya bisa menjual fixed line, ya. Telepon yang antrinya juga berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan untuk mendapatkan line telepon kita yang fixed line itu. Sekarang sudah tersaingi oleh adanya handphone dan generasi baru handphone, ya. Sehingga dia harus tidak hanya mengembangkan instrumennya, veriferalnya, tetapi juga adalah paket-paket programnya. Oleh karena itulah, Telkom untuk bisa bersaing, untuk bisa tetap sustain, ya bertahan, dia harus memiliki anak-anak perusahaan untuk supaya bisa lebih agile, bisa lebih fleksibel di dalam menghadapi persaingan global. Karena saingan Pertamina tidak hanya perusahaan-perusahaan seperti Indosat, ya, atau Excelkom Indo, tetapi dia harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan Telkom di Asia, bahkan dunia yang lain. Oleh karena itu, maka Telkom membeli satelit sendiri, dia mungkin mendirikan perusahaan satelit. Kemudian Telkom memiliki, Telin itu Telkom Internasional, dia mengakusisi untuk mendapatkan kuota, misalnya di Afrika, dia membeli, katakanlah, lelang daripada frekuensi di satu negara, sehingga dia membuat perusahaan sendiri. Jadi, pembentukan anak-anak perusahaan ini adalah sebuah kenisayaan untuk mencapai tujuan maksimalisasi daripada value. Dalam hal ini, Telkom. Bayangkan, dia menggunakan instrumen dengan menggunakan 45 anak-anak perusahaan. Kenapa ini diperlukan? Karena sekali lagi, ini mungkin agak bahwa, kalau ditanya, what are the most important objektif atau tujuan daripada seorang atau katakanlah direksi dan komisaris perusahaan adalah maximizing value of the firm atau shareholder's value. Itu komponennya secara teknis, ini dari bukunya Pak Manurung, ini tahun 2012, ini sangat rumit ya. Mulai dari capital structure-nya, kemudian approach theory-nya, kemudian berbagai strategi, termasuk kualiti daripada governance-nya, itu untuk mencapai value of the firm. Oke. Nah, saya, waktunya berapa lama lagi ya Pak? Ibu? Masih sampai pukul 10, Pak, dipercayakan Pak. Oke, masih ada waktu ya. Lama juga nggak apa-apa. Agak lama. Ini saya agak bersemangat kalau kita... Ya, dilanjut aja Pak. Next, next. Bukan, sebelumnya. Nah, sumber dan sumber. Pertama, saya ingin menekankan di sini Pak, memberikan penjelasan yang terang, supaya Bapak tahu bahwa apakah anak perusahaan BUMN itu layak untuk dianggap sebagai bagian dari sistem keuangan negara. Sesungguhnya, kalau saya pribadi, menurut pendapat saya, BUMN pun sebetulnya itu tadi dengan delapan undang-undang melawan swasta yang tiga, padahal key performance indicator dari top management daripada perusahaan itu adalah sama antara swasta dengan... Jadi, berkompetisi dalam bidang usaha. Walaupun di dalam bernegara ini kita punya tujuan-tujuan negara yang disebut agent of development. Jadi, kalau BUMN itu ada bidang usaha yang disebut agent of development, tetapi juga dia harus sustain. Nah, untuk sustain, dia harus menghasilkan profit, Pak. Tetapi sumber dana, sumber daya yang digunakan tidak melulu berasal dari modal. Modal itu yang disebut berasal dari ekuitas. Itu biasanya kalau suatu perusahaan itu, ekuiti itu adalah modal. Modal itu bisa modal awal, dari pemegang saham awal, bisa juga dari pemegang saham melalui go public atau pemegang saham lain. Karena biasanya selalu bahwa kecepatan perusahaan untuk berkembang lebih cepat daripada kemampuan pemegang saham menaikkan modal biasanya. Apalagi negara yang saat ini dalam politik APBN-nya adalah walaupun namanya balance budget, tetapi sebagian besar diberi oleh hutang. Jadi, oleh karena itu kemampuan negara untuk menyetor modal itu terbatas. Sedangkan PT BUMN itu adalah persero. padahal bentuknya adalah PT. Undang-undangnya adalah Undang-undang Perseroan nomor 40 tahun 2007. Jadi, aset pemerintah sebetulnya adalah penyertaan modal negara di dalam PT tersebut yang terbatas pada modal saham dengan segala macam haknya sebagai pemodal. Saya ulangi bahwa hak negara mestinya BUMN itu aset yang dipisahkan yang dimaksud adalah saham yang disetorkan dengan segala haknya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan. Yaitu berasal dari dividen atau kalau dia nanti sudah go public misalnya sahamnya naik di atas harga bukunya maka dia bisa mendapatkan capital gain dan seterusnya. Itu normal di kalangan dunia usaha. Tetapi di BUMN itu beyond itu. Kenapa? Karena sesungguhnya tumbuhnya perusahaan tidak hanya berasal dari ekuitas. Perusahaan itu akibat kepiawayan dari manajemen dia juga bisa membangun pertumbuhan usaha melalui hutang. Saya masih ingat ketika belajar di Fakultas Ekonomi UI itu adalah the most stupid financial managers itu adalah bila mana dia tidak bisa mampu menggunakan dana pihak ketiga hanya menggunakan modal top. Nah di kalangan beberapa BUMN itu selalu ada yang begitu Pak stigmanya mengandalkan modal. Padahal the best finance manager the best CFO itu adalah orang yang bisa mendayagunakan dana pihak ketiga termasuk hutang hutang baik yang secara spontanitas seperti supplier financing bisa juga yang berasal dari bank dari obligasi jangka panjang dan lain-lain gitu. Nah jadi pertumbuhan usaha itu tidak melulu berasal dari modal. modal tadi harusnya negara hanya membatas sendiri memiliki modal saham dengan segala macam hak dan kewajibannya sebagai pemodal. Karena itu mestinya badan usaha milik negara pun kepemilikan negara hanya sebatas pada modalnya. Jadi aset BUMN tidak otomatis mestinya menjadi aset negara. Karena apa? Karena dibangun oleh hutang. Apa negara mau merekognize hutang BUMN itu menjadi hutang negara? saya ambil yang ekstrim Bapak-Bapak sekalian. Bank Mandiri Bank Mandiri mendapatkan deposito dana-dana dari pihak ketiga berupa rekening koran tabungan deposito obligasi dari dunia luar bukan negara. Itu sampai misalnya 600 triliun modalnya pemerintah itu barangkali sebelum diago publik itu mungkin hanya 10 triliun. Bayangin apakah kalau seandainya asetnya BUMN dianggap aset negara apakah juga pemerintah mau menganggap kewajiban karena aset-aset itu dibangun dari kewajiban yang sebagian besar dari hutang kepada pihak ketiga yaitu para deposan dan para pemegang rekening koran di bank. 600 triliun kan nggak mungkin Pak. Sebaliknya bank itu setelah memobilisasi dana dari publik kemudian digunakan itu apa? Dipinjamkan yang disebut kredit itu. Nah kreditnya itu taruhlah 600 triliun kemudian hutangnya 600 triliun modalnya itu hanya 10 triliun sehingga apa? Sehingga apakah aset itu menjadi aset negara? Kalau aset negara kalau ada kredit macet apakah itu juga menjadi kurgian negara? Kan itu tidak pantas Pak. Jadi harusnya menurut saya kepemilikan negara itu dibatasi hanya modal saham dengan segala hak dan kewajibannya di dalam sebagai pemodal that's it gitu loh. Sehingga kerugian BUMN bukan kerugian negara. Nah ini di tingkat BUMN apalagi di arsitektur anak perusahaan. Itu sama sumber dana perusahaan itu adalah dari internal dari eksternal kalau ekuitasnya itu berasal dari BUMN karena induknya adalah BUMN jadi setoran sudah BUMN yang tadinya adalah kalau menurut saya harusnya bukan keuangan negara maka ekuitasnya juga demikian. Ini karena ekuitasnya berasal dari BUMN yang tadi mungkin sebagian dari hutang BUMN bukan dari modal BUMN. Jadi ada ekuitas kemudian ada sumber-sumber dana justru yang terbesar biasanya Pak secara normal misalnya di bank bank itu ada yang disebut capital adequacy ratio 8% untuk syarat sehatnya sebuah bank ya buku 1 buku 2 buku 3 misalnya itu 8% berarti 92% itu berisi utang dari pihak ketiga 8% baru modal jadi 92% kewajiban itu apakah kewajiban negara? mestinya tidak. nah di dalam anak perusahaan BUMN juga sama bisa aja anak perusahaan ini berbentuk bank PT biasa harusnya kepemilikan BUMN itu hanya sebatas pada ekuitas modal sahamnya jadi hak dan kewajibannya apa? misalnya RUPS RUPS itu membentuk anggaran dasar sesuai dengan protokol undang-undang perseruan sekaligus keinginan dari pegang saham berapa modalnya siapa saja pemegang sahamnya apakah tetap holy owned by BUMN ataukah dia dengan partner lain sebagai pemodal nanti kemudian sebagai pemilik tentu saja memilih hak untuk memilih siapa direksinya siapa komisarisnya bagaimana tujuan usahanya dan seterusnya jadi dengan seperti itu maka menurut saya dikotomi antara apa namanya antara apakah anak perusahaan itu merupakan bagian dari keuangan negara atau non-keuangan negara saya lebih cenderung ini sesungguhnya sudah merupakan domain daripada apa namanya korporasi dan kepemilikan serta hak dan kewajiban negara itu hanya terbatas pada modal yang disetorkannya gitu ya tentu dengan berbagai perangkat untuk menjaga bagaimana agar modal itu terus bertumbuh bukannya malah berkurang ya itu bentuknya kenapa tujuan mendirikan BUMN maupun anak perusahaan BUMN adalah value of the firm nilai tambah dari perusahaan itu apa ya begitu saya ingin menambahkan sedikit bahwa memang BUMN itu sebagian ditugasi untuk melakukan yang disebut public service obligation misalnya Pertamina ya selama saya 5 tahun menjadi komisaris utama itu kalau kita lihat dari anatomi pendapatannya itu dari 60 miliar dolar setahun misalnya lebih kurang itu 70% itu untuk melakukan penugasan yang disebut pemberian subsidi BBM karena mungkin penjualan utamanya itu dari penjualan BBM jadi 70%nya itu dia menjalankan program distribusi subsidi untuk BBM ke seluruh Indonesia dengan politik satu harga misalnya itu penugasan tetapi di luar itu perusahaan Pertamina di bidang upstream misalnya itu harus bertarung dengan perusahaan-perusahaan lain di dalam negeri dan luar negeri untuk menghasilkan for every one dollar they spend itu menghasilkan return yang terbaik dengan kompetisi dengan yang lain seperti itu jadi 70%nya memang ada elemen agent of development yaitu apa menyelaksanakan tugas negara melakukan pemberian subsidi sama dengan PLN PLN mungkin cost untuk memproduksi satu kilowatt hour itu misalnya 10 cent dia harus menjual ke masyarakat 6 cent maka 4 centnya itu bisa diberikan dalam bentuk subsidi oleh pemerintah karena kalau tidak PLN akan mengalami kerugian dan kalau kerugian akan menjadi bangkrut oleh karena itu PLN dapat dikatakan diberikan monopoli sekaligus diberikan tugas untuk menghasilkan listrik khususnya pada strata konsumen tertentu dengan subsidi dan sebagian juga tentu saja tidak subsidi itu yang saya bisa sampaikan saya ingin mengetahuan apa yang menjadi kriteria untuk membangun bentuk anak perusahaan anak perusahaan BUMN kira-kira parameternya apa yang menjadi dasar kenapa anak perusahaan itu layak dibangun saya melihat ini ada beberapa perspektif Pak yang pertama baik swasta maupun BUMN itu melihat holding sebagai cara agar supaya span of control-nya itu bisa lebih terkelola bayangkan bayangkan kalau Pertamina tadi tidak punya subholding seorang CEO dari Pertamina memegang 30 anak perusahaan ditambah dengan lebih dari 100 unit-unit usaha karena setiap satu lapangan harus ada satu PT satu kontrak satu Acriage satu NPBP begitu maka dia kontrolnya terlalu lebar oleh karena itu dibuatlah sub-sub-kontrol dengan membuat sub-holding company dan untuk lebih spesifik sub-holding company karena spendnya juga sudah lebih besar maka dibuatlah anak-anak perusahaan dan bahkan cucu-cucit perusahaan jadi holding holding itu di dalam dunia usaha adalah sebuah penyicayaan beserta dengan anak-anak perusahaannya dan itu dilakukan oleh perusahaan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia masih ingat di dalam undang-undang perseroan juga dimungkinkan sebuah perusahaan membentuk usaha lain sebagai tujuan usaha jadi PT A membentuk anak perusahaan PT B itu dimungkinkan dalam undang-undang perseroan yang ketiga adalah dari tadi aspek hukum aspek manajemen itu adalah spend of control supaya dia bisa fokus kemudian ada apa namanya yang disebut aspek perpajakan aspek perpajakan ini selalu pertimbangannya kalau holy-owned subsidiary maka mungkin bisa menghindari yang disebut double taxation jadi pemilikan dari empowerment kepada anak perusahaan itu bisa 100% itu disebut holy-owned subsidiary atau pemegang saham pengendali atau 51% lebih itu juga sama dan dia terkonsolidasi dia juga masih disebut pemegang saham pengendali bisa juga 20-25% itu disebut afiliasi tetapi bisa juga 2 per 3 atau 75% atau mungkin 67% jadi 2 per 3 atau 75% supaya dia bisa merubah anggaran dasar merubah segala macam itu juga bisa melalui RUPS itu saja dan intinya itu adalah dalam rangka pertimbangan komersial dan aspek perpajakan kenapa anak perusahaan didirikan itu terkadang juga karena yang disebut adanya hubungan integrasi contoh misalnya yang baru-baru ini Bapak lihat bahwa di masa Ibu Rini waskita karya karena kurikulum pembangunan di 5 tahun pertama kabinetnya Pak Jokowi adalah pembangunan infrastruktur maka bagaimana Jawa itu tersambung jadi ada Toll Transjawa ada Trans Sumatra ya kan over time waskita karya sebagai leading sector di bidang engineering procurement and construction diberi tugas dan dia untuk memanfaatkan komersial aspek atau monetisasi dari apa-apa yang dibangun dia ikut memiliki ruas-ruas jalan tol di Indonesia sampai-sampai dia memiliki lebih kurang 20 ruas jalan tol dan untuk itu karena IPC disiplin beda dengan menjadi operator tol dia bikin anak perusahaan yang namanya Waskita Toll Road PT tersendiri wholly owned by PT Waskita TBK Persero jadi dia bukan lagi Persero tetapi anak perusahaan Persero yang disebut Waskita Toll Road nah kemudian mereka Waskita Toll Road kekurangan modal dia melakukan right issue atau mengeluarkan saham baru kemudian saham baru ini dibeli oleh misalnya PT SMI dengan TASPEN misalnya that's what happened 26% lebih kurang nah itu jadi seperti itu Pak jadi apa namanya anak perusahaan sekali lagi sebuah kenisayaan bagi Waskita untuk mencapai tujuan usaha menjalankan program pemerintah menyelesaikan jalan tol sekaligus memanfaatkan komersial aspek atau monetisasi aspek dari keberadaan jalan tol jadi dia tadinya EPC Company sudah mulai beralih masuk ke perusahaan tol operator karena dia merasa punya saham cukup besar keuntungan cukup besar dalam membangun jalan tol maka dia pengen jalan tol akhirnya dia menjadi the second biggest controlling stick dari tol route nomor satu jasa marga 1200-1400 km kemudian mereka hampir 1000 km kira-kira begitu jadi begitulah evolusi atau kata-kata perkembangan rasional kenapa akhirnya BUMN-BUMN itu harus mendidikan anak-anak ini contoh kecil saja jadi ada aspek komersial dimana dia tidak ingin keuntungan jalan tol itu diberikan kepada orang lain tapi dia juga ingin mendapatkan sebagian karena dia merasa yang membangun nanti di PT jalan tol itu dibikin lagi anak perusahaan mungkin perusahaan yang khusus bergerak dalam mendevelop atau mengoperate res area misalnya atau mungkin dia bikin perusahaan perikalanan sendiri untuk memastikan ada pendapatan tambahan dari iklan-iklan di sepanjang ruas jalan tol dan seterusnya jadi untuk itu diperlukan anak perusahaan yang fokus karena memang untuk mengelola bisnis itu harus fokus diperlukan skill yang fokus yang khusus tidak bisa dijeneralisir oleh semua orang karena itu mungkin keahlian jalan tol beda dengan keahlian IPC beda dengan keahlian perikalanan jadi sekali lagi bahwa anak perusahaan itu adalah sebuah kenisayaan di dalam dunia usaha kemudian tadi saya katakan aspek regulasi nah regulasi itu tadi bukan karena maunya Pertamina harus punya misalnya Pertamina Hulu Energi Jambi Pertamina Hulu mungkin Papua dan seterusnya karena undang-undang menisayakan harus dipisahkan antara satu perusahaan satu kontrak satu area dan satu NPWP lah katakanlah begitu jadi tidak bisa digabungkan oleh karena itulah aspek regulasi membuat anak perusahaan itu tidak bisa dihindari dalam mencapai tujuan induk tujuan BUMN tujuan persero untuk maximizing shareholder value mungkin saya sudah terlalu berkelebihan ngomong dengan semangat ini mengenai BUMN karena pengalaman saya sepertiga karir saya di swasta yang biasa membedah perusahaan sebagai konsultan maupun akuntan kemudian sepertiga sebagai investment banker yang biasanya nukangi untuk melakukan financial engineering agar supaya tujuan usaha melalui hutang ataupun melalui kuasi hutang itu bisa dibangun perusahaan sehingga memaksimalisasi shareholder value dan juga pernah sebagai pejabat publik saya pernah jadi komod di Pertamina jadi saya punya pengalaman real dan anak perusahaan itu merupakan sesuatu yang bukan istimewa tapi hal yang biasa dan karenanya menurut hemat saya saya lebih cenderung mendorong kajiannya Pak siapa Pak Ruta Gaul ini Pak Dharmawan untuk Pak Henry Dharmawan Ruta Gaul maaf Pak itu cenderung bagaimana anak-anak perusahaan BUMN itu bisa berdiri the same playing field as is any other swasta ataupun BUMN karena dia adalah tujuannya adalah maximizing value daripada pemilik siapa pemiliknya pemiliknya BUMN pemilik BUMN siapa negara jadi the more BUMN itu bisa naik value-nya maka keuntungan negara menjadi lebih besar dan dia bisa on the same playing field berkompetisi dan berburu keuntungan sama hukumnya sama caranya dengan swasta kalau tidak maka sebagaimana tadi saya katakan direksi BUMN hardship-nya luar biasa karena harus bertarung dengan 8 undang-undang atau harus mengikuti 8 undang-undang dibandingkan swasta yang hanya 2 atau 3 undang-undang mungkin itu sebagai penutup saya sebetulnya lebih banyak ingin merangsang pertanyaan dari teman-teman dari domain fakultas hukum karena saya background-nya adalah financial management dari fakultas ekonomi UI lulus tahun 86 dan saat ini juga masih berinteraksi dengan teman-teman di FISIP di FEB untuk membantu kawan-kawan yang juga ingin meleverage posisinya dari S2 ke S3 atau mungkin memberikan kuliah-kuliah umum terima kasih sebelumnya dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dr. Sugiyarto salam hormat kami atas pikiran yang telah Bapak disampaikan mungkin mengingat waktu Bapak Sugiyarto ini tidak akan lama saya persilahkan kepada serta untuk memberikan pertanyaan maksimal dua pertanyaan saja kepada peserta dipersilahkan untuk bertanya dan menyelesaikan audionya ya kepada Bapak Sofian yang ingin bertanya dipersilahkan saya mau bertanya Ibu ya silakan Pak saya Sofian Sitepu mohon izin bertanya kepada Pak Dr. Sugiyarto sangat menarik sekali tadi memang seperti itulah yang sedang dialami oleh beberapa boleh saya katakan dalam tanda kutip pelaku yang diindikasikan merugikan keuangan negara tapi saya mau bertanya dari sisi lain sekarang ini ada beberapa kasus jaksa sebagai pengacara negara mengambil suatu posisi melakukan tagihan-tagihan terhadap piutang-piutang yang dari suatu bank BUMN dari sisi surat yang dilakukan adalah surat dari jaksa pengacara negara dalam konteks ini saya bertanya kepada Bapak Dr. Sugiyarto bagaimana pandangan Bapak sebagaimana Bapak katakan bahwa negara hanya memiliki saham atas keuangan UMN itu pertanyaan saya terima kasih Pak Dr. Sugiyarto selamat pagi oke ini langsung saya jawab atau daftar pertanyaan dulu saya bisa langsung jawab satu penanya lagi ya Pak ya satu penanya lagi ya oke ada yang ingin bertanya ya kepada Bapak Ahmad Mahrus dipersilakan ya selamat pagi Pak Sugiyarto izin bertanya Bapak kebetulan saya dari instansi KMNQ mau menanyakan terkait PMN-nya dari pemerintah kepada BUMN sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya misalnya katakanlah dengan PP72 tahun 2016 ini kan sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk semacam holding company nah dalam melakukan holding company itu pemerintah salah satunya melakukan penempatan modal negara atau PMN yang menjadi pertanyaan adalah sifat dari PMN yang sudah ditempatkan di BUMN tersebut apakah sifatnya endowment fund atau dana abadi atau bisa saja berkurang Pak Sugiyarto mungkin situ saja terima kasih Pak baik yang pertama ini relevan sekali Pak tadi di awal saya mengatakan Bank BUMN apakah tagihan-tagihan atau piutangnya itu merupakan piutang negara jadi apa yang dilakukan oleh JPU itu karena masih terstigma bahwa aset BUMN perbankan itu adalah aset negara tadi di awal saya mengatakan ini saya ambil contoh lah asetnya Bank Mandiri misalnya 600 triliun modal pemerintah mungkin hanya 10 triliun Pak keuntungan yang dikumpulkan selama sekian 10 tahun katakanlah 20 triliun jadi 30 triliun tapi kan berarti dan disaratkan bahwa network itu dari waktu ke waktu tidak kurang dari 8% dari total 600 triliun Pak jadi 92% itu dalam bentuk sebetulnya dana masyarakat yang dihimpun oleh manajemen Bank Mandiri yang kemudian dikelola dengan memberikan kredit kepada pihak ketiga nah di pihak ketiga ini tiba-tiba macet pertanyaannya ini apakah pemerintah mau menghitung kredit-kredit macet ini ke dalam aset negara terlalu naif Pak karena uang negara itu berupa modal hanya di 8% tadi yang disebut capital adequacy ratio dari jumlah itu itu pun kalau 100% mili negara kayak Bank Mandiri sudah go public BRI sudah go public kemudian BNI sudah go public saham negara tidak lagi 100% mungkin hanya 60-70% jadi logikakah kalau piutangnya tadi itu dianggap piutang negara kalau menurut saya perlakuannya sama jadi kalau BCA juga memiliki tagihan macet kemudian dia meminta pengacara untuk menagih itu posisinya sama mestinya dengan Bank BUMN itu menurut pendapat saya begitu kalau tidak ya kembali ke abu-abu tadi itu karena sebetulnya yang harusnya dipegang oleh negara itu adalah aset yang dipisahkan berupa PMN penyertaan modal negara pada Bank Mandiri dalam contoh saya Pak Sopian Sitepu jadi kalau JPU jaksa pengacara negara itu menagih piutang BUMN sah-sah saja tetapi kedudukannya tidak beda dengan kalau dia juga memperjuangkan untuk swasta sama saja hanya saja mungkin pengalaman karena adanya keabu-abuan sehingga bagi manajemen BUMN supaya nanti tidak dipersalahkan sebagai kelaziman ini juga cara saya juga ketika saya memimpin BUMN itu saya mengatakan ya karena in the absence of clarity mengenai keabu-abuan antara undang-undang keuangan negara dan undang-undang BUMN yang belum diselaraskan sampai sekarang masih saling bertentangan maka ya gunakan saja jaksa pengacara negara sebagai kuasi lawyer kita gitu kira-kira gitu karena kalau memang ada sebagian orang menganggap kerugian BUMN atau kerugian Bank BUMN merupakan kerugian negara kalau bahkan tidak hanya itu saya mengatakan supaya tidak kita tidak nanti dituduh melunggikan negara kita undang saja BPKP untuk mengawasi bisnis prosesnya supaya proses penagihan dan ini tidak melanggar ketentuan yang berlaku sehingga tidak dikriminalisasi suatu hari jadi penggunaan BPKP dan JPU itu sering digunakan oleh BUMN untuk menghindari adanya kemungkinan pembiasan interpretasi daripada undang-undang karena apa? karena dalam beberapa kasus di BUMN contoh misalnya Saudara Nababan itu di Rutmerpati hanya dengan 1 juta dolar yang sebetulnya itu adalah merupakan hal biasa dalam bisnis itu masuk penjara sekian tahun karena dianggap itu BPK tidak menganggap adanya yang disebut business judgment rule oleh karena itu maka untuk mencari aman sekarang bagi BUMN in the absence of clarity antap penafsiran undang-undang BUMN dan undang-undang keuangan negara mereka menggunakan defensive action yang bisnis menurut saya tidak sehat yaitu selalu menggunakan jaksa pengacara negara untuk menagih hutang untuk menagih mengkospiskasi aset dan sebagainya yang sesungguhnya posisinya tidak jauh berbeda dengan swasta nah yang kedua mengenai penyertaan modal negara apakah sifatnya endowment menurut saya tidak saya kira tujuan bayangkan dengan susah payah Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani di tengah-tengah defisit anggaran yang akibat kita apalagi setelah pandemi ini 6% dari penerimaan kita itu sebetulnya dibangun dari hutang dari karena defisit itu pengeluaran maksud saya dibangun dari hutang maka sesungguhnya setiap 1 rupiah yang keluar dari APBN untuk PMN itu harusnya dicatat itu sebagai aset tapi sebatas apa sebatas modal sebab keuntungan dari modal itu adalah tadi pak nomor 1 buat saya adalah share rules value apa share rulesnya negara jadi value untuk negara sebesar-besarnya itu apa kemanfaatan adanya BUMN itu apa sama dengan share rules swasta itu share rules value juga kemudian dia juga bisa diberikan penugasan seperti tadi contohnya PLN contohnya Pertamina mungkin kereta api mungkin PELNI dan sebagainya itu untuk menjalankan program agent development yang ketiga apa pemasukan negara jadi dari bentuk pajak dari bentuk pajak dari dividen pajak penjualan pajak penghasilan dan seterusnya jadi ada kemudian dari dividen itu sendiri keuntungan adanya saham jadi harusnya dibatasi pada itu bukan kemudian aset BUMN menjadi aset negara waduh itu bayangkan kalau negara aja sekarang sudah punya hutang 6 ribu triliun itu yang dibukukan oleh Kementerian Keuangan ya kalau ditambah dengan hutang BUMN bisa-bisa double pak nantinya jadi menurut saya tidaklah tepat untuk mengatakan aset BUMN sama dengan aset negara tetapi hanya sebatas pada PMN yang disetorkan dan dicatat dengan baik oleh Menteri Keuangan sebagai penyertaan modal negara jadi bukan endowment fund bukan yang di dana abadi bukan suatu hari kalau perlu dia jual dengan privatisasi negara dapat untung ya contoh misalnya pada saat PGN dilepas harga buku mungkin hanya saham itu katakanlah seribu rupiah per lembar dijual seribu lima ratus pemerintah dapat untung lima ratus ya itu namanya capital gain jadi pemerintah PMN itu bisa menghasilkan tidak hanya dividen tidak hanya mendorong pemasukan pajak ya sama juga dengan swasta tetapi juga dia bisa meng-create value apalagi untuk tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional ingat bahwa dalam lima tahun terakhir ini sebelum COVID itu pendulum pembangunan itu digerakkan sebagian besar itu oleh BUMN dan itu adalah instrumen kepala negara dalam hal ini melalui Menteri BUMN untuk menggerakkan ekonomi saya kira itu tidak bisa dipungkiri ya oleh karena itu PMN ini bukanlah Indowment Fund yang dana abadi tetapi dia merupakan dana yang energetik bisa aja nanti hasil PMN yang dihasilkan dari Bank Mandiri yang katakanlah nilainya sudah 4-5 kali lipat itu dimonetize sebagian kemudian dibuat penyetoran modal yang lain BUMN lain yang memerlukan misalnya hutama karya untuk menyelesaikan jalan tol Trans Sumatera dia memerlukan PMN tambahan itu bisa diambilkan dari dana sana jadi bisa diputarkan diantara dana penyisihan modal yang menurut saya bukan bersifat Indowment itu adalah aktif dinamis dan harusnya menghasilkan nilai tambah dan istilahnya monetary value creation tool itu berangkali dari dua pertanyaan yang saya bisa jawab ada lagi berangkali dari moderator izin menyampaikan pertanyaan dari kolom chat Bapak jadi ada pertanyaan dari Dumaria Simanjunta apakah hubungan antara BUMN dan anak perusahaannya hanya terbatas persekutuan modal saja karena sepemahaman saya khusus untuk BUMN dan pendirian anak perusahaan BUMN menggunakan fasilitas negara hal ini jika kita inginkan dikaitkan dengan keuangan negara dalam arti was kembali ketika BUMN itu didirikan sesungguhnya milik negara apa sih kan modalnya nah hak sebagai pemodal itu biasanya di eksersis melalui RUPS-nya jadi RUPS-nya dalam hal ini Menteri Keuangan yang oleh undang-undang dikuasakan kepada Menteri BUMN nah Menteri BUMN itu tentu dengan mengelola RUPS-nya dia mengatur apa-apa yang diperlukan agar supaya BUMN itu dikendalikan oleh dia agar supaya tidak bias tujuan BUMN tersebut misalnya tadi Pertamina bergerak di bidang NFC yang terintegrasi misalnya nah itu yang namanya Kementerian BUMN QQ Menteri Keuangan itu mengawasi bagaimana tata kelola BUMN melalui RUPS mekanisme RUPS nah di dalam RUPS itu tentu ada mekanisme yang disebut rencana jangka panjang kemudian derivatifnya lima tahun kemudian ada lagi yang disebut RKAP rencana kerja dan anggaran perusahaan secara tahunan RKAP tahunan itu disetujui oleh pemegang saham kemudian dimonitor oleh pemegang saham dan kemudian dieksersis melalui RUPS yang adalah pemegang saham jadi mekanismenya adalah mekanisme korporasi sesungguhnya Pak jadi haknya pemegang saham hanya di situ sejatinya Menteri BUMN itu tidak bisa mencampuri terlalu jauh manajemen BUMN harusnya dia melalui mekanisme RUPS nah hak RUPS itu yang mengangkat memberhentikan direksi dan komisaris kemudian menambah atau bahkan mengurangi modal merubah tujuan usaha mengganti domisili itu adalah hak-hak yang memang diatur dalam undang-undang perseroan undang-undang perseroan terbatas oleh Kementerian BUMN saya kira itu Pak jadi tidak lebih dan mungkin tidak kurang tapi karena ini adalah berasal dari PEMEN PEMEN kan disetorkan uangnya Pak bukan asetnya ada juga beberapa karena warisan kolonial seperti Pertamina tiba-tiba pemerintah Belanda memberikan tetapi kan kemudian Pertamina berdiri sebagai persero dengan raca awal yang dipisahkan dari aset negara jadi waktu itu mungkin sebagian modalnya tidak disetorkan dalam bentuk aset tapi setelah dia menjadi PT kan perseroan terbatas ada modal dan modal itulah yang menyebabkan hak up modal yaitu hak pemegang saham dalam bentuk RUPS jadi menurut saya kuasanya pemerintah itu adalah di dalam RUPS jadi terlalu luas kalau kita mengatakan sampai ke bisnisnya menterinya cawe-cawe itu bahkan menurut saya itu namanya principal agency problem itu perusahaan itu tidak bisa akan maju mungkin itu Pak baik Bapak terima kasih Bapak izin bertanya apa Bapak berkenan untuk ikut acara seminar kita ini sampai selesai karena masih ada tiga materi lagi Pak untuk menyampaikan pemahamannya saya shadowing aja jadi on and off saya akan tetap hadir apa namanya sebab nanti setelah jam 12 saya ada ada acara lain kalau gak salah acaranya sampai jam 12 ya iya betul tapi teman-teman di fakultas hukum ini saya kan diundang Pak Henry Darmawan untuk menguji jadi topik ini sangat menarik Pak ini memberikan tepat waktu untuk menjawab keraguan-keraguan banyak teman-teman di BUMN tadi saya katakan saya itu ada beberapa teman di Sukamiskin yang tidak hilang dan terus mengajukan PK karena tidak merasa bersarah karena apa abu-abunya pemahaman tentang anak perusahaan BUMN dan badan usaha milik negara jangankan itu Pak di sana saya ketemu ada seorang direktur utama DAPEN di satu sisi DAPEN itu dianggap katanya keuangan negara padahal undang-undang OJK mengatakan bahwa dana pensiun itu harus dipisahkan dari induknya sehingga risiko induk tidak menjadi risiko peserta dana pensiun dana pensiun itu adalah orang yang sudah tidak lagi jadi karyawan jadi jangan sampai perusahaannya bangkrut DAPENnya bangkrut harusnya terpisah tetapi pengelola DAPEN dianggap masih pengelola keuangan negara akibatnya dia masuk penjara Pak nah namun Pak ini ada kasus lain di PTP eh sorry maaf di Pupuk Kaltim DAPENnya tidak dianggap mengelola keuangan negara sehingga dia dibebaskan gitu Pak jadi ada perlakuan hukum yang berbeda untuk kasus yang relatif sama gitu nah inilah saya kira kenapa desertasinya Mas Henry Dharma Wanuta Gaul ini menjadi sangat relevan Pak karena ditunggu banyak teman-teman di AP yang ragu-ragu gitu apakah pengelolaan anak perusahaan BUMN itu sama dengan pengelolaan keuangan negara gitu menurut saya sudah terlalu jauh gitu bahkan sesungguhnya yang BUMN pun harus di challenge gitu dan ujung-ujungnya saya kira ini tantangan bagi kita semua ini sudah beberapa menteri ini karena memang ada principal agency problem jadi ada DPR yang harus mengesahkan itu delapan undang-undang itu sebetulnya tidak selaras dengan undang-undang BUMN nomor 19 tahun 2000 apa namanya tiga karena tetapi belum ada yang secara politik mau meluruskan itu harusnya disempurnakan Pak termasuk soal privatisasi dalam desersasi saya mungkin privatisasi itu diperlukan undang-undang tersendiri agar apa agar tidak ada kriminalisasi dalam privatisasi kalau enggak agak sulit gitu dilakukan privatisasi sebagaimana yang saat ini terjadi begitu terima kasih baik terima kasih Bapak atas pemaparannya serta jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman diskusi kita kali ini mungkin untuk pemaparan selanjutnya kita masih mempunyai tiga pemateri yakni Bapak Henry Utagaul SHLLM Bapak Dr. Dian Puji Simaterpah SHMH dan Ibu Dr. Yuli Grawati SHLLM ketiga narasumber kita kali ini merupakan murid dari almarhum Prof. Dr. Ariefi Surya Atmaja singkat saja saya akan membacakan CV dari Bapak Henry Utagaul Bapak Henry Utagaul lahir di Bangka November tahun 1983 S1 Universitas Indonesia kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Universitas Amsterdam pada tahun 2010 dan kini menjadi dosen bidang studi hukum administrasi negara hukum keuangan negara hukum pajak hukum administrasi negara dan MPPH dan pada saat ini Bapak Henry juga aktif berada di rumah bersama advokat di bidang pengkajian RUU advokat mungkin kepada Bapak Henry dipersilahkan untuk memberikan pemaparannya 10 menit ya Pak kepada Bapak Henry dipersilah terima kasih terima kasih Ibu moderator terima kasih kepada Pak Sugi ya atas masukannya Pak Sugi ini apa namanya penguji saya juga ya jadi kita nih udah terlalu banyak berbicara soal kenapa Pak Sugi ini jadi penguji di fakultas hukum jadi kita pengen ada wawasan baru ya jangan hanya wawasan hukum aja jadi rekan-rekan disini juga menarik juga ya dari paparan orang finance ya orang finance ini mungkin kalau dihukum itu otaknya sama kayak loyal ya ada aja idenya kesana kemari kesana kemari untuk menyelesaikan masalah jadi sangat unik sangat unik sekali ya jadi pertanyaan juga di kolom komentar banyak nanti mungkin Pak Sugi bisa bisa menjawab itu kepada para peserta jadi para peserta mohon sabar ya karena banyak yang chat ya tadi paparannya mungkin agak blur nanti akan kita panitia akan kirim kembali kok ke peserta ya jangan kecil hati ya oke baik kita langsung aja ya mungkin terkait dengan status anak perusahaan BUMN langsung saya share di sini ya udah masuk atau belum? belum Pak oke bentar ya mohon maaf nih ada sedikit masalah nah udah masuk ya ya sudah Bapak oke 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 langsung aja Bapak ya kita kita terkait dengan status hukum dari anak perusahaan BUMN sebagai keuangan negara atau enggak BumN 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 Halo Pak Henry Halo Sinyalnya pucus mungkin Mbak Latifah Mohon maaf Sepertinya ada gagal teknis Kita tunggu sebentar Mbak Henry akan lagi ke Zoom Mungkin kadang Bermasalah Apa saya lebih dulu aja Mbak Latifah Kalau begitu ya Ijin semuanya Ke Bapak Ibu Dan Pak Sugianto Langsung saya menyampaikan ya Mbak Latifah izin Mbak Moderator Sudah kelihatan Mbak Latifah Sudah jelas Pak Terima kasih Yang terhormat Pak Dr. Sugianto Terima kasih Pak telah berkenan Tadi papanan Bapak betul-betul Sejalan dengan konsep hukum Yang kami kembangkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jadi betul-betul memang Apa yang sampai Bapak itu Saya praktek menunjukkan bahwa kami Saya teori juga Berarti kan sudah sejalan Dengan apa yang tadi Bapak juga Sampaikan Dan apa yang Bapak tadi Sampaikan secara Dari segi teori Memang praktek Yang saya sampaikan Bahwa konsep Yang disampaikan oleh kami Bapak Segianto Dan Bapak Ibu Peserta sekalian Yang terhormat Saya akan menyampaikan Non-causa Pro-causa Anak perusahaan BUMN Sebagai kewangan negara Jadi suatu Keanehan Tadi sampaikan Pak Dr. Sugianto juga Bahwa Kita lihat disini Pengertian Perbedaan Pengertian kewangan negara BUMN Di anak perusahaan BUMN Kan sudah betul-betul Jelas berbeda Bapak Ibu sekalian Kewangan negara Adalah hak dan kewajiban negara Negara loh Bukan badan usaha Negara Sebagai badan kumpul Jadi Dengan demikian Oleh sebab itu Sudah jelas Pembatasan Terminologi Kewangan negara Dan BUMN Anak BUMN Dan Kewangan negara Sebenarnya juga Sudah membatasi Terminologi Kewangan negara Sehingga akhirnya Ini menjadi Kerumitan tersendiri Bahwa ternyata Tidak konsensensi Tadi sampaikan Pak Dr. Sugianto Akhirnya BUMN Tunduk pada Delapan Bahkan Dalam disertasi Penelitian saya Pak Dr. Sugianto Ternyata Ternyata Untuk BUMN itu Dan anak Pusahaan BUMN Itu tunduknya Ada 112 Peraturan penundangan Termasuk PP-nya Termasuk Peraturan menti Dan peraturan lain-lainnya Termasuk Peraturan daerah Jadi begitu sangat Beratnya beban BUMN Menanggung Over-regulated-nya Itu Jadi Dan kondisi ini Akhirnya menyebabkan Pembedaan yang berat Bagaimana kita dapat Tadi Oleh disampaikan Pak Sugianto Bahwa Bagaimana mungkin Mencapai Maksimilasi Value Kalau Meningkatkan Labah Kalau misalnya Over-regulator-nya Lebih Over-regulasinya Lebih Banyak Saya menyampaikan Mengenai konsep Non-kausa Pro-kausa Sebagai teori hukum Bapak-Ibu sekalian Yaitu Kesalahkan Penalaran Atau Menarogika Suatu Dasar-dasar Sebab-akibat Yang tadi Sampaikan Pak Sugianto Karena Orang-orang Menganggap Itu kan Awalnya Dari negara Sehingga Kalau negara itu Mendirikan BUMN Ya keuangan negara juga Kalau dia mendirikan Cucunya Cucunya kan Dari BUMN Maka Dia anak perusahaan itu Adalah Keuangan negara juga Jadi penalaran itu Sederhana Hanya menyampaikan Saja Itu kan Awalnya Sebabnya Dari negara Sehingga Semua apa-apa Yang disebabkan Dari negara Artinya Keuangan negara Jadi Konsep ini Bapak-Ibu sekalian Melupakan Kesalahan penalaran Atau sesat berpikir Orang-orang Yang menyatakan Bahwa Karena dia Dari negara Maka apapun Menjadi Keuangan negara Nah Sederhana itu Menyimpulkannya Bapak-Ibu sekalian Sehingga Akhirnya Tidak jelas Tidak ada Konsistensi Memaknainya Secara Metodologis Sesematis Dan konsisten Jadi Yang tadi Sampaikan Yang saya praktek Sampaikan Padok Segarto Merupakan Falsal Causa Kesalahan Penalaran itu Dari pertama Memang Terbangun Jadi Akibatnya Karena ini Adih-adih Dari negara Semua Dari negara Semuanya Nah Penalaran ini Non-causa Pro-causa Atau Falsal Causa Seperti ini Bapak-Ibu sekalian APBN adalah Kewangan negara Sebab BUMN Bersumber dari APBN Oleh sebab itu Sebab akibat Non-causa Pro-causa Sebab akibat Mikirnya Sebab akibat Karena Sebabnya adalah BUMN Bersumber dari APBN Maka akibatnya BUMN Dah ke negara Jadi Sesempel itu Ini kan aneh Secara hukum Secara hukum Menimbulkan Keanehan Tadi Sampaikan Pak Duker Sugiharto Penyertaan Moda negara Merupakan Imbren Yang artinya Mengalihkan Kepemilikan Uang itu Jadi Pengalihan Kepemilikan itu Sudah berbeda Status hukumnya Bukan lagi Uang negara Uangnya BUMN tersebut Kemudian Pasal 2A Ayat 4 PP72 2016 Telah Menetapkan Bahwa Kekayaan Di dalam BUMN Merupakan Kekayaan Yang telah Bertransformasi Menjadi Kekayaan BUMN Bukan Kekayaan Negara Lagi Demikian juga Anak perusahaan Non-kausa Pro-kausa False Kausa Lagi Jadi Kesesatan Penyebab Karena Berpikir Karena BUMN Dah kuat negara Karena Akibat Dari sini Sebab Dikiran APBN Akibatnya BUMN Dah kuat negara Maka Akibatnya APBN Juga Kuat negara Akibat BUMN Ada pendiri APBN Demikian Jadi Sesimpel itulah Beberapa orang Yang menganggap Uang negara itu Begitu luasnya Tanpa ada Batasnya Sehingga Kalau saya Menanyakan kepada Para pendukung Kuat negara Yang diperluas Kita ingin tahu Batasannya Di mana Yang tadi Betul Sampaikan Pak Dr. Segarto Kalau misalnya Apakah Mau Pihutang Apa Utangnya BUMN Menjadi Utang negara Kan tidak ada yang Mau Mana mau Negara Menanggung Beban Kewajiban Kewajiban BUMN Karena kan Keuang negara Adalah hak Dan kewajiban Nggak boleh Milih-milih Pihutangnya Adalah Pihutang negara Utangnya Utang dia Utang BUMN Kan aneh Bapak Ibu sekalian Itulah Sebabnya Tafsir non-kausa Ini Melupakan Cara termudah Untuk memperluas Keuangan negara Tanpa batas Dengan hanya Diasakan sebab Akibat Jika penyebabnya Negara Atas Atau pemerintah Akibatnya Semua keuangan Negara Semua keuangan Mampu-mampu negara Seserahannya Menaksirkan Seserahannya Juga ketidak Konsistenan Yang saya sampaikan Pak Segarto juga Misalnya Bapak Ibu sekalian Tadi Pak Segarto Sudah tepat Menyampaikan Jika ada APBUMN Rugi Artinya negara Juga rugi Itu menurut SEMA 10 2010 Yang dianud Juga oleh semua Kemudian Pertanyaannya Ya kalau begitu Penyertaan modal Negara Atau penyertaan Modal BUMN Ke Anak perusahaan BUMN Itu buat apa Sebagai suatu Imbren Suatu tindakan Memisahkan Itu buat apa Kalau itu keuangan negara Juga buat Misahin Buat apa Misahin Sehingga Akhirnya Paradoksalnya Adalah Ya kalau begitu Jika ada APBUMN Yang ada penyertaan modal Negara dan BUMN Apakah Menguntungkan negara Juga Meskipun Bisnisnya Itu dilakukan Dengan cacuran Apakah Dia juga Diuntungkan Atau tidak Jadi sesimpel juga Pertanyaannya Yang kemudian Membingungkan juga Jadi aneh sekali Karena Konsep ini Soal Rugi Atau Untung Itu kan harus konsisten Jangan kemudian Ruginya Ia rugi negara Ketika untung Juga tidak diakui Sebagai Keuntungan negara Nah akibatnya Non-kausa Pro-kausa Itu Sebagai Tafsir Yang aneh-aneh Itu Bapak Ibu Sekalian Menyebabkan Paradoksal Paradoksal Semantik Menganggap Keuangan negara Itu Diperluas Saja Kalau Paradoksal Semantiknya Adalah Bapak Ibu Sekalian Kalau Semua Uang negara APBUMN Juga Kewangan negara BUMN Juga Kewangan negara Pertanyaannya Adalah Mengapa Tata caranya Berbeda Pengelolaannya Berbeda-beda BUMN Tidak pakai APBN Pakai RAK Rencana RAK Rencana kerja Dan anggaran Rencana kerja Dan anggaran Dan juga APBUMN Juga demikian Rencana RAK Rencana kerja Dan anggaran Paradoks Subdansial Terjadi Regulasinya Berbeda Tata kelolongnya Berbeda Risikonya Berbeda Tidak ada Tagihan-tagihan APBN Ada di tagihan BUMN Maupun ada Di Anak Perusahaan BUMN Demikian juga Tagihan BUMN Tidak mungkin Ada Tercatat Di APBN Jadi Itu juga Sudah jelas Perbedaan Rejimnya Ranah hukumnya Yang tadi Sampaikan Pak Doto Sugiyato Pada Doksal Konseptual Jika AP BUMN Dan BUMN Adah ke Orang negara Mengapa Definisinya Dikuasai Atau Dimiliki BUMN Mengapa Jadi Konsep ini Artinya Mengapa Konsepnya Tidak Sama saja Tidak Terminologinya Satu Mengapa Harus Beda-beda Dan Mengapa Harus Ada Imbren Nah Bapak Imbren Itu Apa Imbren Yang Hukum Perdata Atau Kemudian Ditelah Di undang-undang Di PP 2714 Imbren Atau Pernyataan Modal Negara Adalah Pengalihan Kepemilikan Sudah Jelas Itu Secara Hukum Bapak Ibu Sekalian Jadi Negara Menjadikan BUMN Negara Ngasih Uangnya Modalnya Maka Negara Ditukankan Oleh BUMN Dengan Saham Begitu Pasti Pak Jadi BUMN Menerima Uang BUMN Menyerahkan Saham Kepada Negara Jangan Kemudian Mau Dua-duanya Saham Mau Uang Mau Jadi Meminggungkan Ini yang Nyatat Kemudian Negara Nyatat Apa Kan Negara Menyeluarkan Uangnya Negara Menyerima Sahamnya Tadi Disebutkan Pak Duk Sebatas Modal Yang Telah Disetorkan Saja Itulah Negara Sehingga Petang jawabannya Petang jawaban Privat Jadi Keperdataan Jadi Tidak Tidak Kemudian Penyataan Modal Tidak Mengubah Apapun Sehingga Uangnya Mau Sahamnya Mau Kan Ini Aneh Cuma Di Indonesia Saja Mungkin Di dunia Dan Mungkin Di akhirat Bisa Cek Gak Ada Seperti Ini Bapak Ibu Kemudian Juga Inilah Yang Menjadi Transformasi Bapak Ibu Sekalian Yang Kita Diskusikan Pada Ini Prof. Arifin Suatmaja Almarhum Menyatakan Pengimbreng Itu Terjadi Menyebabkan Perubahan Status Hukumnya Dari Uang Negara APBN Dikeluarkan Imbreng Ke BUMN Maka Terjadilah Transformasi Transformasi Ini Pak Dr. Segato Dan Bapak Sekalian Ini Teori Prof. Arifin Almarhum Sudah Diakomodasikan Di dalam Pasal 2A Ayat 4 PP72 2016 Yang Akhirnya Menyatakan Seluruh Kekayaan Negara Yang Disetorkan Ke BUMN Telah Menjadi Kekayaan BUMN Tapi Kan Itu DBP Pak Dr. Segato Dan Sekalian Undang-Undangnya Masih Mau Yang Aneh Aneh Saja Bahkan Joseph Rodong Suat Teori Menyatakan Bedakan Antara Finance Public Finance Dan Private Finance Lihat Saja Tiga Cirinya Kalau Tata Keluangnya APBN Dan DPR Itulah Keuangan Negara Kalau Regulasinya Menteri Keuangan Semuanya Itu Menteri Adalah Keuangan Negara Kalau Beban Ketagihannya Ditanggung oleh APBN Itulah Keuangan Negara BUMN Dan Anak Perusahaan Tidak Ada Yang Ada Di APBN Juga Tidak Pernah Diatur Menteri Keuangan Buat Apa Menteri Keuangan Ngibuk-nibukin Diri Sendiri Ngurus Mereka Bukan Suatu Hal Yang Mediator Harus Ditanggung oleh APBN Nah Bapak Ibu Sekalian Secara Tafsir Mengapa Kemudian Diperluas Pak Sugilato Dan Bapak Sekalian Karena Sejarahnya Ternyata Undang-Undang 17 Tahun 65 Disinilah Pak Bapak Ibu Bermulalah Keuangan Negara Diperluas Kemana-mana Seperti Mengalir Sampai Jauh Kayak Lagu Bengawan Solo Itu Pak Bapak Ibu Jadi Katanya Yaitu Karena Dulu Juga Demikian Tapi Kan Dulu Demokrasi Terpimpin Makanya Kemudian Mengapa Undang-Undang Ini Memperluas Keuangan Negara Sampai Begini Luas Kemana-mana Tanpa Ada Batasnya Karena Menurut Undang-Undang 17 65 Itu Bagian Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin Apakah Memang Masih Relevan Perluasan Keluarga Tersebut Termasuk Anak Perusahaan BMS Bagi Keluarga Bapak Ibu Sekalian Padahal Secara Governance Kita Lihat Berbeda Regimen Juga Berbeda Tadi Sampaikan Pak Dr. Segiatto Tujuannya Juga Meningkatkan Memaksimalkan Keuntungan Berbeda Negara Tidak Boleh Mengambil Keuntungan Atas Tindakan Administrasinya Tapi Kalau Bisnis Silahkan Anak Perusahaan BMS Silahkan Dia Maksimalkan Semua Untuk Meningkatkan Keuntungan Nah Inilah Akhirnya Menjadi Dasar Non-kausa Pro-kausa Di dalam Pemahaman Keuangan Negara Bapak Ibu Sekalian Jadi Berpikir Seolah-olah Keuangan Negara Di mana-mana Itu Seperti Menyelamatkan Keuangan Negara Justru Malah Membuyarkan Konsep Tujuan Keuangan Negara Untuk Mencapai Tujuan Bernegara Kemudian Bapak Ibu Sekalian Ini Terjadi Akhirnya Pak Sugiharto Dan Bapak Sekalian Ini Dianut Oleh Orang-orang Yang Pendukung Keuangan Negara Di Peluas Alasannya Apa Ada Teori Dan Tanda Kutip Karena Sampai Sekarang Saya Tidak Tahu Pak Sugiharto Dan Bapak Sekalian Ini Referensinya Dari Mana Dan Siapa Filosofis Falsafah Dari Mana Siapa Yang Berpendapat Teori Sumber Dan Aliran Hanya Berpendapat Orang-orang Ini Sumber Dan Aliran Di Referensinya Dimana Jurnal Internasional Dimana Bukunya Apa Saya Tidak Pernah Menemukan Sampai Sekarang Detik Ini Juga Kecuali Mereka Hanya Menyampaikan Itu Lihat Saja Di Undang-Undang Pada Kita Tahu Undang-Undang Politik Hukum Berbeda Dengan Teori Hukum Kebenaran Nilai-nilai Bukan Yang Bersumber Berasa Di Negara Pasti Keuangan Negara Yang Tadi Sampaikan Pak Kredit Bank BUMN Kredit Bank BUMN Dianggap Sebagai Keuangan Negara Itu Bank Tadi Sampaikan Pak Bank 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 Tidak Mungkin Dari Modal Yang Disetore Negara Yang Cuma Berapa Tadi Pak Sampaikan Sampai 60 Triliun Misalnya Satu Bank Untuk Memang Intermediasi Sektor Real Kan Tidak Mungkin Menggunakan Modal Yang Sektor Negara Sehingga Tidak Mungkin Juga Saya Minjam Uang Bank BUMN Saya Tangan Kreditnya Dengan Menteri Keuangan Kan Tidak Sama Pegawai BUMN Tidak Sama Menteri Keuangan Sehingga Bukan Piutang Negara Tapi Utang BUMN Tersebut Juga Tidak Perlu Dilihat Teori Ini Tidak Memperlihatkan Transformasi Atau Esensialisasi Dari Makna Imbreng Atau Penyataan Modal Negara Jadi Penyataan Modal Negara Secara Hukum Sebagai Pengalihan Kepemilikan Mula Teori Ini Tidak Ada Mengalir Saja Tapi Anehnya Uang Negara Itu Mengalir Sampai Jauh Tapi Mengapa Pengelolaannya Bisa Beda Beda Di BUMN Beda Bukan APBN Di Anak Perusahaan BUMN Beda Bukan Seperti Regulasi Di BUMN Jadi Perbedaan Perbedaan Ini Menimbulkan Paradoksal Katanya Semua Keuangan Negara Tapi Mengapa Berbeda Nah Itulah Akhirnya Teori Ini Juga Membingungkan Dari Segi Referensi Dan Dari Segi Keilmihan Karena Ketidak Konsistenan Yang Itu Nah Dari Sini Sudah Kita Lihat Dari BUMN Dan Anak Perusahaan BUMN Kita Lihat Disini Kalau BUMN Itu Penyataan Moda Negara Dengan Peraturan Pemerintah Pendiriannya Anak Perusahaan BUMN Tidak Pernah Menggunakan Peraturan Pemerintah Penamaannya Kalau BUMN Ada Presero Di Belakangnya Anak Perusahaan BUMN Tidak Tadi Sampaikan Pak Loh Segi Artu Dia Adalah Pure Legal Entity Jadi Suatu BUMN Dapat Disini Tidak Ada Pernata Usahaan Sahamnya Dicatat Di Kementerian Keuangan Anak Perusahaan Tidak Kecuali Menurut Pasal 2A Ayat 5 Ada Saham Dui Warna Disana Jadi Ini Saja Sudah Berbeda Nah Bagaimana Tadi Pertanyaannya Jika AP BUMN Dian Merugikan Sema 10 2B10 Sebenarnya Mengapa Harus Keuangan Negara Jadi Tujuannya Apa Sebenarnya Kerugian AP BUMN Itu Sebagai Kerugian Keuangan Negara Di Sema 10 2010 Jika Misalnya Kerugian Itu Ingin Menidentifikasi Perbuatan Hukum Tadi Sampaikan Pak Dito Sugiyarto Sudah Ada Instrumennya Di Undang 40 Tahun 2007 Tentang PT Di Pasal 138 Kalau Misalnya Semua Pihak Pemangku Kementingan Pemegang Saham Termasuk Kejaksaan Mewakili Masyarakat Merasa Suatu PT Anak Perusahaan BUMN Melakukan Perubatan Hukum Ajukan Pemeriksaan Kepengadilan Untuk Dilakukan Pemeriksaan Bahwa Ini Memang Ada Perubatan Hukum Jadi Jauh Melompat Jauh Ke Perbuatan Kerugian Kewangan Negara Lompatannya Itu Jauh Banget Dibanding Padahal Kalau Esensi Tujuannya Apa Ini Sebenarnya Makanya Tadi Non Kausa Pro Kausa Jadi Karena Sebabnya Negara Semua Jadi Tidak Melihat Pada Tadi Konsep Konsep Substansi Imbreng Dan Rejim Karena Hukumnya Ini Sebenarnya Ada Dimana Bapak Ibu Sekalian Hal Inilah Sebenarnya Menurut Saya Akhirnya Anggapan APBUMN Sebaikan Falsu Kausa Dan Akhirnya Non Kausa Pro Kausa Terjadi Karena Akhirnya Tidak Memperhatikan Rejim Yang Terjadi Demikian Mungkin Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Selamat Siang Terima Kasih Kepada Pak Doktor Dian Tidak Yang Telah Menyampaikan Materinya Jadi Dapat Disimpulkan Yang Disampaikan Bapak Doktor Adanya Non Kausa Pro Kausa Dalam Kesetaraan Berpikir Bahwa APBN Sebagai Keuangan Negara Kemudian BUMN Bersumber Dari APBN Negara Akhirnya BUMN Adalah Keuangan Negara Singkatnya Seperti Itu Nah Untuk Pemaparan Lebih Lanjut Agar Bisa Dielaborasi Kembali Telah Hadir Bapak Henry Lutagal Kepada Bapak Henry Bergaul Dipersilahkan Bapak Terima kasih Ibu Latifah Mbak Latifah Pak Dian Pak Sugi Dan Para hadir Sekalian Mohon maaf Tadi Ada Sendalat Sehingga Apa Namanya Mati listrik Jadi baru Bisa bergabung Kembali Oke Kita lanjut Aja Mengingat Waktunya Yang Mepet Nah Ini Sekarang Ini Terjadi Inkonsistensi Baik Itu Dari Seki Teori Hukum Positif Dan Dari Putusan Pengadilan Terkait Dengan Status Hukum Dari Anak Perusahaan BUMN Inkonsistensi Ini Menimbulkan Permasalahan Yang Tidak Sedikit Memang Ilmu Hukum Itu Sebenarnya Simple Dia hanya Memisahkan Ini Tanggung jawab Saya Ini Tanggung jawab Kamu Ini Hak Negara Ini Hak Swasta Ini Kewajiban Swasta Ini Kewajiban Negara Kamu Salah Tapi Sebenarnya Tidak Simple Itu Karena Dampaknya Sangat Besar Sekali Bagi Masyarakat Apa Dampaknya Ini yang pertama Ketidakpastian Pemerintah Bingung Apakah AP BUMN itu Teori Hukum Publik Dan Hukum Privat Publik Dengan Privat Itu Dua Hal Yang Berbeda Jadi Kalau Dia Publik Kita Harus Bisa Mentriment Malah Orang Yang Kurang Beruntung Tapi Kita Harus Membebani Orang Yang Beruntung Contohnya Misalnya Di Sistem Pajak Yang Kita Kenakan Pajak Tinggi Itu Malah Orang Kaya Orang Miskin Itu Tidak Bayar Pajak Malah Mendapat Subsidi Sembako Bansos Segala Macem Itu Hak Mereka Berbalik Kalau Kita Menggunakan Konsep Swast Study Profit Kita Harus Bisa Mentri Orang Yang Punya Dana Lebih Orang Kaya Karena Inilah Sumber Pemasukan Kita Nah Bagi Negara Negara Yang Sudah Mapan Mereka Tidak Mau Misalnya PT Disuruh Ikutan CSR Karena Bagi Mereka Tujuan Mereka Profit Oriented Mereka Dapat Uang Mereka Disuruh Bayar Pajak Pajak Mereka Kasih Negara CSR Itu Adalah Urusan Negara Bukan Urusan Swasta Nah Kalau Disini Kan Masih Belum Jelas Yang Kedua Permasalahnya Adalah Membanik Uang Negara Kita Oh ya Yang kembali Tadi ya Apakah Dia Publik Atau Privat Itu Dua Hal Yang Berbeda Contoh Kalau Misalnya Negara Sebagai Badan Hukum Publik Dia Boleh Mencari Uang Dengan Kewenangan Paksa Boleh Negara Mendapatkan Uang Dengan Paksaan Pajak Misalnya Tapi Kalau Dia Balik Ke Swasta Profit Itu Sifatnya Kembali Keperdata 1320 Kebebasan Berkontrak Kamu Mau Nggak Ngasih Duit Ke Saya Makanya Kita Menyediakan Proposal Saya Bisa Menyediakan Barang Dan Jasa Saya Bermutu Tinggi Segala Bapak Bayar Makanya Mereka Dasarnya Dari Kebebasan Berkontrak 1320 Begitu Mereka Bikin Kontrak Baru Muncul Perikatannya Hak dan Kewajiban Itu Dari Sana Mereka Dapat Uang Berbeda Dengan Publik Kamu Setuju Atau Nggak Kamu Harus Biar Pajak Nah Negara Posisinya Di sini Harus Jelas Misalnya Negara Dalam Sektor Publik Dia Boleh Memaksa Tapi Kalau Dia Sudah Lompat Dia Turun Ke Swasta Dia Nggak Boleh Lagi Ketika Negara Jadi Publik Pemda Atau Pemerintah Pusat Boleh Dia Cari Uang Dengan Paksaan Pajak Tapi Kalau Dia Sudah Jadi Privat Nah Ini Nggak Boleh Sebenarnya Nggak Boleh Misalnya Negara Sudah Menjadi Bank Bank Bandiri BNI Segala Macam Dia Maksa Kamu Harus Nabung Di Sini Kalau Enggak Kamu Saya Dia Untuk Untuk Pesehatan Untuk Gaji PNS Itu Malah Kekurangan Karena Dia Nggak Jelas Posisinya Mau Dimana Nah Yang Ketiga Itu Menambah Rentang Pengelolaan Dan Penguasaan Pemerintah BPK BPKP Itu Harus Mengaudit Lebih Banyak Ratusan BUMN Ratusan Lagi Dari Anak Pulusan BUMN BUMN Udah Berapa Ribu Kita Udah Overwhelm Jadi Menghadapi Itu Nah Yang Yang keempat Itu Ketidakadilan Bagi Swasta Swasta Harusnya Mendapatkan Dukungan Karena Mereka Juga Berguna Mereka Membayar Pajak Mereka Menciptakan Lapangan Kerja Belanja Pemerintah Itu Harusnya Jangan Membuat Kompetitor Bagi Mereka Jadi Mereka Harus Mendapatkan Trimlan Yang Adil Nah Double Standar Yang Kelima Itu BUMN Dan APB Berbisnis Menggunakan Standar Swasta Namun Ketika Rugi Menggunakan Standar Publik Ini Jangan Bolak Balik Ini Kita Sebagai Pembayar Pajak Itu Dia Sudirugikan Ya Contohnya Maskapai Ketika Dia Dibangun Dia Menggunakan Standar Publik Oh Harus Dapat Monopoli Ketika Dia Menetapkan Harga Dia Balik Lagi Menggunakan Standar Swasta Dia Bisa Matok Harga Paling Tinggi Bahkan Bukan Paling Tinggi Diantara Semua Maskapai Di Indonesia Begitu Collapse Segala Macem Waduh Balik Lagi Menggunakan Standar Publik Oh Ini Harus Ditalangin Dikasih Pinjaman Kalau Di luar Negeri Kita Bisa Lihat Ini Mengancam Kalau Kamu Subsidi Itu Perusahaan Negara Kami Akan Gugat Ke ECJ Karena Bagi Mereka Mereka Dirugikan Kalau Mau Tolong Tolong Semua Kalau Enggak Mau Jangan Tolong Sama Inkonsistensi Ini Terjadi Di Sumber Teori Sumber Dan Teori Badan Hukum Tadi Sudah Dipaparkan Panjang Lebar Oleh Pak Dian Teori Sumber Kalau Saya Lihat Ini Lebih Ke Teori Akutansi Keuangannya Jadi Sumber Uangnya Dari Mana Tapi Sampai Sekarang Kita Tidak Menemukan Teorinya Dari Mana Kemudian Teori Badan Hukum Mungkin Kita Lebih Fokus Di Pemisahan Kekayaan Perlindungan Bagi Pemisahan Kerugian Perseroan Dan Segala Macem Nah Kebingungan Ini Sampai Karena Legislatif Dan Yudikatif Legislatif Membuat Regulasi Dengan Dua Konsep Tadi Apakah Teori Sumber Dan Teori Badan Hukum Yudikatif Juga Sama Ada MK Ada MA Konstitusi Makam Agung Juga Membuat Putusan Dan SEMA Yang Berbeda Nah Kalau Kita Lihat Di Teori Sumber Ini Misalnya Di Undang Keuangan Negara Itu Di Pasal Satu Itu Bilang Bahwa Semua Hak Dan Kejuman Negara Dapat Dinilai Dengan Uang Pasal Dua Itu Menyatakan Bahwa Semua Termasuk Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Negara Perusahaan Daerah Itu Masuk Sebagai Kekayaan Negara Nah Kalau Kita Lihat Yang Mendukung Pemisahan Itu Misalnya Kita Lihat Di Undang Undang PT Dan Undang BUMN Di Undang Undang PT Dinyatakan Bahwa Pemegang Saham Perseroan Tidak Bertanggung Jawab Secara Pribadi Atas Perikatan Yang Dibuat Atas Perseroan Dan Tidak Bertanggung Jawab Atas Pergian Perseroan Melebih Saham Yang Dimiliki Nah Ini Penjelasan Yang Dipisahkan Itu Apa Kemudian Diudikatif Juga Dibilang Bahwa Ada Putusan Itu Tahun 2014 Putusan MK Tahun 48 Dan 62 Itu Menyatakan Bahwa Status Kaya Negara Yang Bersumber Dari Keuangan Negara Dan Dipisahkan Itu Tetap Merupakan Bagian Dari Keuangan Negara Ini Jelas Putusan MK Tahun 2014 Argumentasinya Mereka Menggunakan Teori Sumber Sehingga MK Menolak Adanya Pemisahan Status Hukum Keuangan Negara Ini Sekelas MK Coba Kita Lihat Di Putusan Selain 2014 Itu Di Tahun 2019 MK Membuat Putusan Di Kasus Sengketanya Ma'ruf Amin Waktu Itu Posisi Ma'ruf Amin Di BNI Sariah Dan Bank Mandiri Sariah Kedua Bank Itu Anak Perusahaan BUMN Itu Ada Di Pasal Undang 7 2017 Pemilu Harus Mundur Dari Posisi Karyawan Sebelum Mencalonkan Diri Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden MK Sebaliknya Dia Memutuskan Bahwa Anak Perusahaan BUMN Itu Bukan Lingkup Keuangan Negara Sehingga Ma'ruf Amin Bukanlah Pejabat Negara Nah Di MA Ada SEMA 10 2020 Yang Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Dian Panjang Lebar Nah Putusan-putusan Dari Yudikatif Ini Menimbulkan Kebingungan Di Satu Sisi Kita Melihat Keuangan Perseroan Itu Adalah Bagian Dari Pemegang Saham Ini Kalau Kita Berkaca Kepada Putusan 48 Dan 62 Putusan Terkait Keuangan Negara Tetapi Kalau Kita Berkaca Kepada Putusan Tahun 2019 Kasus Ma'ruf Amin Itu Keuangan Perseroan Itu Dipisahkan Dari Keuangan Pemegang Saham Nah Jadi MK Juga Membelakukan Konsep Dan Norma Yang Berbeda Nah Jadi Perseroan Dengan Pemegang Saham Itu Mau Disamakan Konsepnya Itu Berbeda Gitu Di kasus Ma'ruf Amin Pak Ma'ruf Amin Mereka Menyatakan Bahwa Ini Dipisahkan Tapi Sebelumnya Mereka Menyatakan Disamakan Nah Gimana Dengan PT Kalau Di teori Badan Hukum Teori Badan Hukum Ini Sebenarnya Lebih Lanjut Dari Perkembangan Hukum Modern Dalam Hukum Yang Modern Itu Dia Hanya Menilai Dari Pilihan Orang Jadi Bukan Dari Sumbernya Segala Macem Dari Mana Jadi Kalau Misalnya Apa Misalnya Saya punya Pulpen Mbak Latipa Mau pinjem Pulpen Saya Pulpen Ini Yang Punya Henry Tapi Ketika Mbak Latipa Ngomong Saya Oh Saya Mau pinjem Pulpen Untuk Nulis Silahkan Gak Masalah Tapi Kalau Di Prakteknya Mbak Latipa Misalnya Menggunakan Sebagai Tool Kejahatannya Misalnya Melakukan Penusukan Atau Apa Dia Yang Melakukan Kriminalitas Bukan Saya Meskipun Dia Menggunakan Pulpen Saya Nah Seperti Itu Juga Dengan PT PT Itu Kan Ada Pemisahan Antara Pemegang Saham Dengan Apa Namanya Pengurus Direktur Segala Macem Nah Pemegang Saham Itu Dia Hanya Memberikan Modal Ini Saya Kasih Modal Kamu Yang Kelola Bisa Jadi Dia Sibuk Dia Melola Negara Bisa Jadi Dia Punya PT Lain Atau Dia Punya Harus Dilindungi Itu Teori Dasar Dari Hukum PT Seperti Ini Kita Contohkan Budi Dan Bambang Mereka Pengen Bikin PT Mereka Bikin PT Sawit Indonesia Misalnya Modalnya 100 Miliar Usahanya Kebun Sawit Direkturnya Joni Budi Direncanakan Akan Memiliki 70% Saham Bambang 30% Nah Sesudah Itu Terjadi Ini Posisi Awal Budi Punya Cash 300M Bambang Punya Sesudah Jadi PT Posisinya Sudah Berubah Budi Yang Tadinya Punya Cash 300M Kan Dia Ngambil Saham 70% Artinya Dia Store 70M Sekarang Kekayaan Dari Budi Itu Sudah Berubah Yang Tadinya 300M Cash Sekarang Menjadi 230M Cash Plus 70% Saham Di Sawit Indonesia Sebaliknya Di sisi Lain Bambang Juga Sama Yang Tadinya Dia Punya Cash 200M Sekarang Aset Dia Jadi 30M Store 30M Sekarang Cash Dia Tinggal 170M Dan Dia Punya 30% Saham Nah Duit Yang Mereka Storkan Budi Store 70M Bambang Store 30M Itu Jadi Duit Siapa Itu Jadi Duitnya PT Sawit Indonesia Yang Akan Dikelola Oleh Pengurusnya Yaitu Joni Sebagai Direktur Gitu Jadi Misalnya Ini Jangan Dibolak Balik Ketika Budi Mengklaim Itu yang Dia klaim Itu adalah 70% Dari saham Bukan 70% Duit Yang sudah Distorkan Di sini Gitu loh Jadi Itu Dua Hal Yang Berbeda Jangan 70% Saham Dia klaim Sebagai Punya Budi Mengklaim 70% Saham Itu Saham Budi 70 Miliar Duit Yang Di PT Sawit Indonesia Itu Punya Budi Juga Gak Boleh Seperti Itu Yang Dia klaim Adalah Saham 70% Nah Nilainya Yang Berubah Misalnya Dulu Bisa Jadi Bank BTN Saham Nilainya 1600 Mungkin Minggu Depan Udah 1800 Atau 1900 Nilainya Itu Nilainya Tapi Fisiknya Dia punya 70% Gitu loh Jangan Diklaim Dua-duanya Kalau Kayak Gini Negara Bisa Jadi Asetnya Bertambah Dua kali Lipat Dalam Satu Pembuatan PT Dia punya Saham 70% Punya Duit Lo juga 70 Miliar Ini Nambah Kayak Cara Enggak Enggak Nah Gimana Kalau Misalnya Terjadi Pelanggaran Ya Itu Johnny Yang Bertanggung Jawab Tiba Dia Bikin Kebun Ganja Ya Itu Salahnya Johnny Kecuali Itu Atas Berita Dari Budi Sebagai Pemegang Saham Kecuali Itu Diketahui Oleh Budi Atau Budi Melakukan Pemberitaan Yang Kembali Ketadi Hukum PT Berdasarkan Hukum Modern Dia Menilai Berdasarkan Pilihan Kalau Budi Saya Enggak Tahu Saya Ngasih Duit Duit Dua RPS Dua Dua Negara Ini Untuk Sawit Tiba-tiba Johnny Bikin Kebun Ganja Ya Masuk Saya Disalahkan Kan Saya Enggak Terlibat Pengelolaan Gitu Kecuali Budinya Mengklaim Eh Kamu Bikin Ini Nah Disitu Permasalahannya Kalau Negara Dia Mengklaim Dia Akan Ikut Bertanggung Jawab Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh PT Sawit Ini Misalnya Kembali Udah Jadi Negara Nah Ini Sama Aja Dengan Tadi Bambang Budi Cuma Kita Ganti Negara Kalau Negara Mengklaim Dia Menyetir Tindakan Yang Dilakukan Oleh Johnny Dia Akan Bertanggung Jawab Jadi Misalnya BUMN Atau APBUMN Membuat Perikatan Berbisnis Rugi Kemudian BUMN Itu Dituntut Digugat Negara Karena Dia Mengklaim Dia Harus Tanggung Jawab Misalnya Investasi Gagal Digugat Kalau Dia Pemegang Sahab Yang Beringkat Baik Dia Bisa Menggunakan Pelindung Itu Corporate Fail Dia Bisa Bila Saya Tidak 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 Hanya Setor 70 Miliar Selesai Itu Urusan Johnny Silahkan Ambil Aja Uang Yang Di Situ Uang Saya Yang Dikas Negara Itu Tidak Boleh Kalian Otak Atik Nah Kalau Kasusnya Seperti Ini Bagaimana Negara Sudah Mengklaim BUMN Itu Sebagai Perpanjangan Pelindung Piercing The Corporate Fail Sebenarnya Negara Dalam Posisi Berbahaya Kalau Kita Ketemu Dengan Hakim Yang Mengerti Soal Ini Misalnya Di Luar Negeri Itu Bisa Ditambahkan Beban Itu Negara Sebagai Pemukan Sama Akan Itu Bertanggung Jawab Nah Baik Saya Rasa Itu Saja Dari Saya Kalau Ada Pertanyaan Bisa Dicet Atau Bisa Ditanyakan Saya Kembalikan Kepada Ibu Moderator Ibu Latifah Silahkan Terima Kasih Selamat Siang Terima Kasih Atas Pemaparan Yang Sangat Menarik Bapak Henry Jadi Singkat Pemaparan Yang Disampaikan Bapak Henry Adalah Adanya Inkonsistensi Status Hukum Anak Perusahaan Yang Menimbulkan Beberapa Masalah Untuk Acara Selanjutnya Ini Pemaparan Dari Ibu Yuli Indrawati SHLLM Namun Berkebetulan Beliau Ada Rapat Jadi Akan Kita Lanjutkan Di Sesi Tanya Jawab Mungkin Saya Akan Membacakan Beberapa Pertanyaan Untuk Bapak Doktor Sugiharto Yang Tadi Belum Sempat Dibacakan Ada Pertanyaan Yang Menarik Bapak Dari Dari Aulia Taufani Begini Konsep Holding BUMN Yang Dilakukan Dengan Cara Inbrang Di Anak Perusahaan Yang PT TBK Masih Terdapat Saham Seri A Yang Masih Mempunyai Kesaktian Layaknya Seperti PT BUMN TBK Apakah Konsep Ini Bisa Menjadi Pintu Masuk Bahwa Kepentingan Negara Masih Ada Di Anak Perusahaan PT TBK Tersebut Kepada Bapak Sugiharto Dipersilahkan Untuk Menjawab Bapak Oke Pertanyaannya Dari Dari Aulia Taufani Bagaimana Ini Penyetoran Modal Secara Inbrang Ketika Di Perusahaan Tersebut BUMN Maksudnya Ada Saham Ceria Apakah Tadi Pertanyaannya Bisa Diulang Apakah Kepentingan Negara Masih Masih Bisa Dilindungi Oke Ambil Contoh Sekarang Ini Sebetulnya Kalau Di Dalam Undang Perseroan Itu Jarang Sekali Ada Dibedakan Antara Saham Seri A Atau Seri B Itu Mungkin Peninggalan Sisa-sisa Lama Saya Masih Ingat PT Indosat Ketika Diprivatisasi Dibeli Oleh Temase Kemudian Oleh Katar Pemerintah Memiliki Saham Merah Putih Atau Saham Dwi Warna Itu Saham Istimewa Sebetulnya Secara Intrinsik Dia Hanya Memiliki Semacam Non Financial Control Terhadap Saham Itu Yaitu Bila Mana Indosat Itu Dirubah Tujuannya Maka Dia Punya Hak Katakanlah Veto Untuk Menolaknya Tetapi Dari Segi Financial Dari Segi Apa Namanya Normalnya Perusahaan Hak-hak Tersebut Saya kira Tidak Punya Apa Namanya Nilai Di Mata Saya Karena Saham Itu Terdiri Dari Modal Kemudian Kalau Memang Saham Pemerintah Tiga Lima Persen Secara Proporsional Tentu Itu Lima Persen Dari Seratus Persen Terhadap Benefit Apapun Yang ada Di Saham Apakah Bisa Dilakukan Secara Inbrank Inbrank Itu Menyerahkan Setoran Saham Menurut Pandangan Saya Itu Tidak Dalam Bentuk Uang Tetapi Dalam Bentuk Penyerahan Sesuatu Nah Penyerahan Sesuatu Barang Misalnya Inbrank Itu Bisa Barang Bisa Juga Surat-surat Berharga Atau Apapun Namanya Yang Memiliki Nilai Uang Itu Harus Dilakukan Secara Independen Di Assess Disepakati Basis Valuasinya Apa Baru Kemudian Nilai Moneternya Itu Dikonversi Menjadi Saham Nah Ketika Dia Menjadi Saham Disepakati Maka Hak Dan Kewajiban Itu Tergantung Underlying Sahamnya Itu Jadi Inbrank Itu Hanya Mekanismenya Saja Mekanisme Untuk Menyetorkan Bukan dalam Bentuk Cash Tapi Non-cash Disebut Inbrank Saya kira Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jawab Dari Pertanyaan Jadi Kepentingan Negara Bisa Sebatas Dengan Apa Yang Di Inbrank Di Dalam Bentuk Saham Saham Yang Mungkin Udah Bukan Seri A Lagi Mungkin Seri B Tapi Seri A Itu Ada Kehususannya Karena Secara Umum Di Undang Undang Perseruan Setahu Saya Tidak Dipisahkan Antara Saham Istimewa Atau Saham Biasa Terima kasih Ya Masih Ada Pertanyaan Khusus Lagi Untuk Bapak Sujato Karena Banyak Pertanyaan Dari Teman-teman Di Sini Dari Nafas Mita Pada Bapak Sujato Terkait Dengan Tujuan APBUMN Untuk Maximizing Value Bagaimana Pendapat Bapak Prihal Statement Yang Menyatakan Bahwa Terdapat APBUMN Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Tidak Linear Dengan Kegiatan Utama BUMN Tersebut Sejauh Mana Maximizing Value Tersebut Jadi Begini Ketika Anak-anak Ketika BUMN Memutuskan Untuk Mendirikan Anak Perusahaan BUMN Maka Tadi Ada Beberapa Kriteria Dari perspektif Hukum Dari perspektif Strategis Kenapa Didirikan Anak-anak Perusahaan Tersebut Dari perspektif Komersial Perspektif Perpajakan Perspektif Management Perspektif Teknik Mungkin Itu Memang Mestinya Anak Perusahaan Didirikan Dalam Rangka Mencapai Tujuan BUMN Itu Sendiri Yaitu Creating More Values Saya Tadi Ambil Contoh Ekstrim PT Waskita Persero TBK Itu Bergerak Di Bedang Engineering Procurement And Commercial Tetapi Keahliannya Ini Dia Merasa Mempunyai Proyek Jalan Tol Kenapa Saya Hanya Membangun Setelah Itu Menyerahkan Kepada Pemilik Padahal Dia Mungkin Memiliki Nilai Tambah Uang Yang Bisa Menjadi Operator Jalan Tol Nah Ketika Itu Menteri BUMN Memberikan Kebijakan Boleh Kalian Mendirikan Waskita Tolrut Kemudian Manajemen BUMN Waskita Persero TBK Merasa Wah Kita Ini Mampu Membangun Perumahan Mewah Dengan Modal Yang Murah Yang Kompetitif Kenapa Enggak Saya Bangun Waskita Realty Dia Bikin Anak Perusahaan Namanya Waskita Realty Mungkin 100% Milih Dia Mungkin Juga Bersama Dengan Mitra Strategis Lain Dari Dalam Atau Dari Luar Negeri Setelah Itu Mungkin Dia Bisa Go Public Dan Seterusnya Tetapi Kalau Menurut Saya Waskita BUMN Sebagai Contoh Ini Harus Mengendalikan Strategis Bisnis Model Kemudian Perencanaan Bisnis Bisnis Plan Kemudian Rencana Jangka Panjang Harus Disetujui Oleh Induk Itu Bagian Dari Pengendalian Sebagai Pemegang Saham Kuasanya Diwujudkan Dalam Bentuk RPS Jadi Kalau Dia Tidak Setuju Dengan RKAP Maupun RJPP Dia Punya Hal Untuk Menolak Di Dalam RPS Jadi Dalam RPS Dia Mengatakan Yes Or No Saya Tidak Setuju Anda Masuk Ke Sektor Yang Bias Dari Apa Yang Menjadi Tujuan Kami Tujuannya Membangun Waskitar Rialti Adalah Agar Memberikan Nilai Tambah Keuntungan Sehingga Induk BUMN Sebagai Pemegang Saham Bisa Mendapatkan Dividen Lebih Besar Kemudian Ada Nilai Manfaat Mungkin Ada Nilai Sinergi Mungkin Ada Nilai Kolaborasi Benefit Dan Sebagainya Jadi Tetap Link Keluar Dari Relnya Itu Kesalahan Dari BUMN Kenapa Tidak Dieksersis Pada Saat Dia RUPS Untuk Mengatakan Eh Kamu Masuk Ke Sektor Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Ini Kamu Dasarnya Apa Itu Bisa Diambil Punishment Ataupun Diambil Sanksi Saya Kira Itu Baik Terima Kasih Mungkin Ada Satu Lagi Tanyaan Dari Khususus Untuk Bapak Dari Mbak BUMN Bagaimana Cara Melihat Penggunaan Modal Yang Berasal Dari BUMN Atau Yang Berasal Dari Sumber Lainnya Sehingga Dapat Dikategorikan Kerugian Negara Saya Kira Pak Dian Tadi Sudah Memberikan Penjelasan Sangat Gamblang Dan Pak Henry Dengan Beberapa Contoh Sebetulnya Ketika BUMN Menyetorkan Modal Karena Perusahaan Maka Hak Dan Kewajiban BUMN Terhadap Anak Perusahaannya Adalah Sebatas Modal Yang Disetorkannya Bentuknya Apa Shares Of Stock Dalam Undang Perseruan Bahwa PT Itu Bukan BUMN Lagi Tapi Anak Perusahaan BUMN Modal Saham Hanya DRUPS Bahkan Dia Hanya Bisa Mengendalikan Perusahaan Lewat Persetujuan Kalau Memang Disaratkan Code Of Conduct Manual Mengatakan Kalian Kalau Meminta Persetujuan Dari Pemegang Saham Dalam Undang Perseruan Mulai Meminjam Uang Atau Menggadaikan Saham Atau Menggadaikan Ada Hal-hal Tertentu Yang Memerlukan Persetujuan Pemegang Saham Dia Bisa Hanya Eksersis Disitu Jadi Kalau Menurut Saya Anak Anak-anak Perusahaan BUMN Itu Tidak Bisa Keluar Dari Roll-roll Dimana Hak Daripada BUMN Itu Sebatas Modal Dan Modal Itu Ada Hak Dan Kewajibannya Dia Menyetujui Atau Menolak Anggaran Tahunan Kemudian Mengangkat Direksi Kalau Dia Tidak Sepakat Dengan Atau Tidak Setuju Dengan Tindak Tanduk Ataupun Katakanlah Perbuatan Direksi Atau Komisaris Menyimpang Dari Tujuan Semula Oleh BUMN Ketika Didirikan Maka Dia Bisa Mengambil Sangfi Melalui Mekanisme RUPS Mungkin Itu Baik Bapak Jawabannya Sangat Jelas Kemudian Ada Pertanyaan Untuk Dian Dari Isio Yonata Bertanya Bagaimana Hubungan Negara Diwakili Oleh Menteri Keuangan Sebagai Pemegang Paham Dengan Menteri BUMN Bagaimana Hubungan Hukum Yang Sesungguhnya Antara Negara Menteri Keuangan Dan Menteri Negara BUMN Karena Seperti yang Disampaikan Pak Sejarto Menteri Keuangan Memberikan Kuasa Kepada Menteri Negara BUMN Untuk Mengelola BUMN Mengontrol BUMN Apakah Hubungannya Dilandasi Dengan Pemberian Kuasa Mohon Penjelasan Jadi Begini Pemberian Kuasa Itu Sudah Dalam Bentuk Undang Undang Jadi Sesungguhnya Yang disebut Negara Itu adalah Diwakili oleh Menteri Keuangan Jadi Aset Negara Itu Dikelola Tadi Tadi oleh Pak Dian Jelas Bahwa APBN Mengelola Keuangan Negara Dan Dia Berinteraksi Tentu Dengan Lembaga Legislatif Yang Mengatur Undang Undang Membuat Undang Undang Sekaligus Melakukan Pengendalian Terhadap Keuangan Negara Melalui Anggaran Melalui Sistem Budget Jadi Ketika Menteri Keuangan Menyisihkan Dana Disetujui oleh DPR Untuk penyertaan Modal Negara Maka Ketika Disetorkan Itu memang Sebetulnya Itu adalah Uang Negara Dalam Bentuk Modal Saham Aset Negara Yang sudah Dipisahkan Tapi Sesuai Dengan Undang Undang Kementerian Negara Dimana Presiden Menganggap Perlu Untuk Pengelolaan BUMN Yang Begitu Kompleks Dan Begitu Banyak Tidak Lagi Dikelola Oleh Menteri Keuangan Masih Ingat Dalam Sejarah BUMN Kementerian BUMN Dulu Kementerian BUMN Itu Ada Di Bawah Seorang Dirjen Namanya Dirjen Badan Usaha Milik Negara Dan Lembaga Keuangan Kalau tidak Salah Itu Dibawah Eselon 1 Kementerian Keuangan Tetapi Span Of Itu Menjadi Bias Banyak BUMN Yang Rugi Banyak BUMN Yang Tidak Efisien Maka Dipandang Perlu Membentuk Satu Kementerian Tersendiri Yang Disebut Kementerian BUMN Yang Ditugasi Untuk Mengelola Badan Usaha Milik Negara Jadi Mengelola BUMN Jadi Bukan Dia Sebagai Direksi Mengelola BUMN Diwakili Setingkat Menteri Bentuknya Itu Kemudian Dilakhirkan Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 Dimana Disitu Diatur Bahwa Pengelolaan BUMN Ditugaskan Kepada Menteri Jadi Bentuknya Kuasa Dalam Arti Kuasi Jadi Kalau Ada terga Dijual Beli Saham Itu Disetujui Oleh Menteri BUMN Tetapi Setelah BUMN Mendapat Persetujuan Dari Negara Melalui Menteri Keuangan Jadi Tetap Kuasanya Ada Di Menteri Keuangan Tetapi Untuk Pengelolaannya Diberi Kuasa Kepada Menteri BUMN Misalnya BUMN Mau Publik Itu Harus Melalui Persetujuan Menteri Keuangan Dulu Baru Menteri Keuangan Mengajukan Kepada DPR Disetujui Baru Dikembalikan Lagi Kementeri BUMN Ya DPR Sudah Setuju Bahwa Sebagian Saham BUMN Dijual Ke Public Misalnya Ke Private Atau Ke Masyarakat Itu Persetujuan Menteri BUMN Tidak Punya Kuasa Untuk Menjual Atau Mengalihkan Kepemilikan BUMN Adanya Di Kementerian Keuangan Baru Menteri Keuangan Memberikan Kuasanya Kepada Menteri BUMN Untuk Melakukan Penambahan Atau Pengurangan Modal Jadi Itu Jelas Jadi Undang-Undang Memang Memberikan Kuasa Dan Itu Bagian Dari Politik Kepala Negara Untuk Mengadakan Menteri Bisa Saja Suatu Hari Nanti Menteri BUMN Dibubarkan Dan Dimasukkan Lagi Ke Salah Satu Misalnya Eselon Satu Kementerian Keuangan Itu Juga Tidak Salah Tetapi Tentu Kita Tidak Mundur Lagi Ke Belakang Karena Pengelolaan BUMN Itu Begitu Kompleks Memang Sebaiknya Bahkan Tidak Hanya Itu Di Dalam Teori Ataupun Praktik Best Practice Banyak Negara Itu Sekarang Tidak Lagi Namanya Khasana Khasana Itu Bisa Dia Report Langsung Kepada Menteri Temasek Singapur Itu Juga Adalah Super Holding Company Dari BUMN Singapur Itu Bisa Saja Dia Langsung Report Kepada Menteri Karena Dia Apa Namanya Domainnya Telah Domain Corporate Domain Domain Private Dia Harus Bersaing Dengan Peers Di Sektor Usaha Yang Sama The Same Playing Field Seperti Halnya Pengelolaan BUMN Oleh Karena Itu Sebagian Negara Meniadakan Kementerian BUMN Mereka Mendirikan Super Holding Company Yang Kemudian Dikelola Atau Melapor Langsung Kepala Negara Atau Perdana Menteri Lanjut Ada Bapak Dian Tambahannya Bapak Mungkin Ada Tambahan Dari Saya Kira Cukup Ya Iya Bapak Ada Lagi Pertanyaan Enggak Yang Dengan Untuk Saya Jalah Gunaan Kewenangan Dan Katakanlah Korupsi Begitu Itu Sampai Kapanpun Pidananya Tidak Terbebas Yang Dibebaskan Adalah Tanggung jawab Pengelolaan Keuangannya Jadi Equity Di Di Dari Di Di Kepala Perdatanya Kemudian Kalau Kontrol BUMN Induk Kepada AP Melalui RUPS Termasuk Dalam Menyetujui Rencana Bisnis AP Dalam Hal AP Mengalami Kerugian Akibat Jalankan Bisnis Yang Ditetujui Tadi Apakah BUMN induk selaku pemegang saham bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui mekanisme RUPS. Kalau misalnya pertanggung jawaban itu misalnya kerugian karena disebabkan alasan-alasan yang jelas, dan kemudian BUMN tadi sebagai RUPS, dia menjustifikasi apakah kerugian itu bisa diterima atau tidak. Itu sangat tergantung pada justifikasi BUMN di dalam RUPS itu sendiri. Sebab tidak jarang BUMN itu mengalami kerugian dan tidak jarang juga pada akhirnya menerima proses equity education. Jadi tidak selamanya BUMN itu atau perusahaan biasa pun untung. Seperti sekarang pandemi misalnya. Pada saat pandemi ini banyak BUMN omsetnya turun karena mungkin di bidang transportasi arus barang jasa turun sehingga kemudian mengalami kerugian. Itu bisa diterima akal, masuk akal. Oleh karena itu di dalam RUPS ketika dilakukan proses pertanggung jawaban secara perdata bisa diterima. Secara bisnis bisa diterima. Bisa disetujui oleh pemegang saham. Tetapi mungkin bila mana ada unsur di dalam pengelolaan itu. Pidananya itu tidak otomatis terbebas dari tanggung jawab. Bukan tanggung jawab dari BUMN, tetapi itu tanggung jawab pihak yang berwajib. Ada lagi? Mohon izin bertanya Pak, berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 32 Ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemegang saham terbesar merupakan penanggung jawab pajak. Bagaimana pandangan Pak Sugiharto terkait ini khususnya di sektor upstream industri. Betul bahwa bagaimana pandangan Pak Sugiharto terkait ini khususnya di sektor upstream. Misalnya oil and gas itu upstream itu berarti penambangan minyak dan gas. Pemegang saham terbesar. Saya kira pertanggung jawaban itu tetap pada, kalau itu strukturnya PT anak perusahaan, misalnya katakanlah PT Pertamina Jambi Merang. Itu lapangannya namanya Merang, adanya di Jambi, Pertamina kemudian memiliki NPWP sendiri. Dan tentu saja karena dia PT, maka dia ada direksi dan ada komisarisnya. Siapa yang bertanggung jawab? Secara korporasi adalah direksi dan komisaris daripada PT Jambi Merang tersebut. Jadi bukan menjadi tanggung jawab perusahaan induk. Tentu saja nanti ketika dalam RUPS, bila mana terjadi permasalahan perpajakan, ada sesuatu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka bentuk daripada eksersis, jadi punishment ataupun reward yang diberikan oleh induk itu dilakukan melalui mekanisme RUPS. Tidak ada mekanisme lain. Jadi pertanggung jawabannya adalah, tapi pertanggung jawaban ke kantor pajak tetap adalah direksi yang bersangkutan. Sebab direksi mewakili, secara kolektif, kolegial, mewakili perseroan terhadap pihak manapun, termasuk pihak perpajakan. Ini pertanyaan tambahan ke Pak Dian dan Pak Hari. Yang saya punya mana ini? Ini yang, selamat siang Pak Sugi, jika suatu anak perusahaan BUMN diduga melakukan gratifikasi kepada salah satu pejabat negara, apakah buah direksi anak perusahaan BUMN tersebut dapat didakwa dengan undang-undang TPKOR dengan dugaan ada kerugian keuangan negara? Terima kasih. Nah, inilah yang sebetulnya abu-abu, Pak. Pertama, kalau dia melakukan tindakan gratifikasi kepada salah satu pejabat negara, itu ada undang-undang anti-suap misalnya. Ada undang-undang anti-gratifikasi. Itu yang dipermasalahkan adalah pidananya. Jadi, kriminalisasinya. Jadi, dia melanggar ketentuan tentang undang-undang tindak pidana korupsinya. Jadi, itu bukan korporasinya, itu menjadi pribadinya. Kecuali dapat dibuktikan lain. Jadi, apakah itu kerugian negara? Itu sangat-sangat bias kalau menurut saya. Tergantung case to case ya. Ada lagi pertanyaan? Selamat siang, Pak. Jika satu anak pusat. Oke, ada lagi? Bagaimana? Ada yang mau berbicara? Tepat dia, Pak Sugiharto. Silakan, para peserta. Ini begini. Ijin bertanya, terlepas dari hal-hal kolitis, bagaimana menurut para pembicara mengenai ikut campurnya negara bertanggung jawab atas kasus Lapindo? Saya nggak tahu ini politik atau... Saya bisa menjawab, tapi... Ya, sorry. Pak Iswandi. Pak Iswandi, silakan. Silakan, Pak Iswandi. Selamat pagi. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu'alaikum. Saya masih berkesimpulan, berhipotesis bahwasannya, HP merupakan juga BUMN, Pak. Ini juga terkait karena tadi saham dan juga dari laporan keuang konsolidasi dari induk HP itu sendiri. Mohon arahan dan pencarian dari Pak Sugiharto dan Pak Dian. Kemudian, Pak, bagaimana terdudukan hukum ataupun proses hukum seperti apa ketika BUMN itu bertransformasi menjadi bandan hukum publik? Contoh misalkan, Pak, ketika PT Jam Sostek menjadi bandan hukum publik, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Ketenang Kerjaan, kemudian PT Aztek Persero menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Pak, untuk pengawalan kedudukan hukumnya. Karena juga di PT Jam Sostek, saya ingat saya waktu itu, ada anak perusahaan juga. Ini apakah memang harus dihilangkan dulu anak perusahaannya, atau di, saya lupa istilahnya apa gitu kan, Pak, baru dia dibentuk menjadi Badan Hukum Publik. Mohon arahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebetulnya pertanyaan untuk ketiga pembicara, ya. Kalau menurut hemat saya, Pak, ini memang perlu kita selesaikan, Pak. Terjadi dilematis sekarang ini. Setahu saya, juga pertanyaan dulu itu, Jam Sostek itu namanya PT Jam Sostek. Itu dibawa BUMN. Sekarang sudah menjadi BPJS. Kalau kita lihat secara hakikatnya, BPJS itu sebetulnya mengelola keuangan publik, yaitu karyawan-karyawan yang bekerja pada PT swasta, itu dipotong gajinya setiap bulan, kemudian disetorkan kepada BPJS, semula diberi nama TK, setelah Undang-Undang Jaminan Sosial yang baru. Sekarang dirubah lagi, karena kurang greget, jadi ditulisnya BPJS Jam Sostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jadi kalau menurut hemat saya, itu murni adalah uang publik, uangnya para pekerja, yang dititipkan kepada BPJS sebagai lembaga jaminan sosial, yang secara praktis itu dititipkan ke Kementerian BUMN. Dan OJK sebagai pengawas regulasi, karena OJK memiliki perlindungan terhadap publik, dalam hal ini para pekerja. Oleh karena itu, OJK memiliki kemampuan atau diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, sekaligus perlindungan terhadap para pekerja melalui POJK yang dibuat. Nah, tetapi kita tahu bahwa tugas dan fungsi Jam Sostek ternyata dalam perkembangannya itu tidak hanya merupakan tempat titipan dari uang pensiun, tetapi juga berkembang menjadi asuransi sosial tenaga kerja. Kalau nggak salah ada asuransi kematian, ada asuransi kecelakaan, dan yang lain yang bentuknya itu adalah PT. Sehingga ketika berbentuk PT, maka dia dikendalikan oleh BPJS, dan mekanismenya adalah rups dan ada direksinya, ada komisarisnya, ada manajemennya untuk mengelola anak-anak usaha tadi. Jadi kalau kembali ke sana, menurut saya, Undang-Undang Jaminan Sosial Keternyata Kerjaan ini belum tuntas, Pak. Jadi status BPJS TK atau BPJS Jam Sostek itu memiliki ajas ciri yang berbeda dengan BUMN yang melulu adalah untuk mencari keuntungan sebagian besar ya, agar dia sustain. Sedangkan BPJS Jam Sostek itu tidak harusnya dihitung KPI-nya berdasarkan mencari keuntungan, tetapi bagaimana melakukan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, ya kan, tujuan-tujuan publik yang lain gitu. Jadi dia punya KPI itu beda dengan korporasi biasa yang tujuannya mencari keuntungan sebesar-besarnya memberikan dividen kepada pemegang saham atau pemodal gitu. Nah, BPJS Kesehatan lebih ekstrim lagi, Pak. Ini karena panggilan Undang-Undang bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan apa namanya, perlindungan kesehatan dasar melalui, dan pemerintah membentuk BPJS Kesehatan. Jelalahnya sekarang ini karena di situ ada perlindungan kepada peserta, maka OJK diberikan hak untuk mengendalikan, mengawasi, dan kemudian melindungi kepentingan peserta daripada Jam Sostek. Bentuknya ini sebetulnya asuransi. Tapi karena bersifat asuransi publik dan wajib, maka dia menjadi keuangan publik kalau menurut saya. Karena itu tidak bisa disamakan dengan persero. Nah ini harus diatur oleh Undang-Undang siapa yang mengelola BPJS ini. Apakah tetap di Menteri BUMN atau OJK, oke lah. Tapi kemudian kementerian teknisnya siapa? Kalau dulu Jam Sostek pernah dibawa ke Menteri Tenaga Kerja, karena buruh itu regulasornya oleh Kementerian Teknis adalah tenaga kerja. Kesehatan, mungkin oleh Menteri Kesehatan. Tapi sekarang tidak semua ditaruhnya di bawah BUMN dan bahkan OJK. Menteri Kesehatan sendiri mungkin perannya sangat tipis diadanya di sana. Karena sudah berbentuk seperti corporate entity. Karena dianggap ini lembaga asuransi sosial tenaga kerja, satunya lagi asuransi sosial kesehatan. Jadi ini mungkin perlu pendalaman hukum ke depan, bagaimana BPJS duduk perkaranya. Ada satu lagi Pak, ini saya juga sedang dapat PR untuk membantu mereview naskah akademik yang namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu jadi perdebatan. Saat ini juga abu-abu ini. Di satu sisi pengelolaan penyelenggaran haji oleh Kementerian Agama, tetapi pengelolaan keuangannya itu oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, ini padahal simbiosi mutualistik nih, saling. Tujuannya apa? Harusnya kan pelayanan haji yang diutamakan. Tapi kan dipisahkan antara pengelolaan keuangan dengan penyelenggaran haji. Wah, ini dalam Pak. Kalau dijadikan desertasi, bisa satu desertasi yang cukup sangat berguna. Nanti mungkin FAUI bisa mendalami masalah bagaimana status hukum BPLK sekarang karena seperti hidup segar masih tak mau Pak. Uangnya banyak, tapi kedudukan hukumnya bingung Pak. Betul, betul Pak. Jadi mungkin itu nanti kita bisa diskusi lain. Ini saya senang diskusi dengan Pakultas Hukum karena improvisasi kita bisa lebih kaya gitu dan bisa lebih meluas gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sugiharto yang telah berkenan menjawab banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada webinar kali ini. Terima kasih banyak, Bapak. Dan untuk teman-teman yang bertanya pada kolom chat seperti yang sudah dilihat, pertanyaan kepada Pak Henry dan Pak Dian sudah dijawab juga lewat kolom chat. Mungkin ada sedikit closing statement sebelum acara penutupan karena waktu kita untuk berdiskusi telah habis. Mungkin ada closing statement dari Bapak Dr. Dian Fuji Simatupang kepadanya. Dipersilahkan, Pak. Terima kasih yang terlalu Pak Sugiharto dan para peserta Pak Henry dan Bu Yuli Mbak Latifah terima kasih. Jadi intinya tadi sampaikan Pak Dr. Sugiharto juga bahwa konsep keuangan negara pada rekatnya kan membutuhkan konsistensi dan juga metodologi sistematis. Jadi menetapkan suatu sektor keuangan sebagai keuangan negara harus betul-betul sangat hati-hati dan cermat. Jadi tidak hanya didasarkan pada sumber atau aliran tetapi betul-betul didasarkan pada sisi ilmiah hukum yang tepat. Jadi demikian keuangan BUMN dan keuangan perusahaan BUMN tadi disampaikan Pak Dr. Sugiharto betul-betul mencapai nilai maksimal mencapai keuntungan bukan sesuatu yang bersifat overregulated atau overregulasi. Terima kasih Mbak Latifah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jan Puji Simatupang yang telah menyampaikan closing statement-nya. Demikian Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta dan pembicara sehat selalu untuk kita semua mungkin untuk terakhir kita akan adakan sesi foto ya Pak untuk dokumentasi kepada para peserta untuk membuka kameranya jadi langsung saya foto aja ya baik terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berkenan hadir acara diskusi pemikiran Profesor Suryat Maja yang jilid tiga kami tutup terima kasih kepada Bapak Dr. Sugiharto kepada para narasumber sekalian acara webinar pada kali ini resmi ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Sugiharto Terima kasih Pak Terima kasih Pak Dian Pak Henry teman-teman dari FHUI saya terkanjung bisa ikutan di sini Terima kasih Jangan bosan Pak Jangan bosan Siap-siap Pak Sampai ketemu Pak Henry Terima kasih Terima kasih